Bu Ita E, selamat siang dan selamat datang para peserta di seminar virtual IFMI International Business School dengan tema Rising to Meet the Future Challenges in Teaching and Learning Technology in Higher Education. Acara siang ini adalah sesi keempat seminar virtual series dari IFMI International Business School. Sebelum kami mulai, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dipersilakan untuk duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmah. Peserta dipersilakan untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 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 Peserta dipersilakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan juga kepada para pembicara. Kemenang virtual hari ini telah hadir bersama kita para pembicara. kami masih menunggu kehadiran Bapak Profesor Insinyur Nizam MSC-PSD, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Telah hadir juga bersama kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau di Singkat IT. kami juga masih menunggu kehadiran Ibu Profesor Remy Wirahadi Kusuma, PhD, Rektor Institut Teknologi Bandung. Telah hadir juga bersama kita, Ibu Profesor Dr. Roselina Binti Ahmad Sawfi, Dean Faculty of Entrepreneurship and Business at University Malaysia, Kelantan. Juga telah hadir bersama kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukono Harusso, Sangkat Master Engineering, Director of Smart Cities and Communication Innovation Center. Ipmi, sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mumpuni di bidang administrasi bisnis, mempunyai komitmen untuk membantu memberikan solusi bagi masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang sedang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, melalui serangkaian seminar visual yang telah kami mulai sejak bulan Mei tahun 2020. Tema yang diantar siang hari ini adalah Rising to Meet the Future Challenges in Teaching and Learning Technology in Higher Education. Sebelum acara dimulai, saya akan memperkenalkan moderator diskusi kita siang hari ini, yang sekaligus juga adalah Executive Director Ipmi International Business School. Bapak, Profesor, Dr. N. Aman Wira Kartakusima. Profesor Aman sebelumnya pernah menjabat sebagai Guta Besar Republik Indonesia untuk UNESCO. Rektor IPB University untuk periode tahun 1998 sampai tahun 2002. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP. Juga Presiden Elect dari International Union of Food Science and Technology. Dan kami dengan bangga juga mengumumkan bahwa Profesor Aman baru saja ditunjuk sebagai salah satu member dari The Scientific Group in the United Nations Secretary General 2021 Food System Summit. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Profesor Aman Wira Kartakusima untuk memberikan kata sambutan, sekaligus juga memulai memoderasi acara diskusi ini. Kepada Profesor Aman, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ibu Dr. Yulita Tusanti, yang kami hormati Prof. Lissam, Prof. Satrio Brojonegoro, Prof. Reni Wiradipusuma, Prof. Selina, dan Prof. Sono Harsop Supangkat. Juga kami hormati Bapak Alwin Arifin, Bapak Emil Arifin, dan Bapak Mustafa Jatin, dan Dr. Sofian Awal dari Yayasan Pengembangan Manajemen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tujuh syukur kita penyatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan kesehatan, dan kesempatan diberikan kepada kita sehingga bisa menghadiri acara Semira Virtual pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada semua pembicara yang telah bersedia menerima undangan dari Institut Pengamanan Indonesia dalam acara Semira Virtual ini. Kami juga yang menyampaikan, pertama, selamat ulang tahun yang ke-100 untuk Institut Teknologi Bandung yang bagi suatu perguruan tinggi yang mengurangkan usia dewasa. Selamat atas semua prestasi dan kontribusi ITB kepada ilmu pengetahuan dan bangsa, negara, serta kemanusiaan. Apabila kita tarik dari pelajaran ITB ke dalam posisi dan potret perguruan tinggi masa kini, dan juga kita mencoba memetakkan ke masa depan, apa yang akan terjadi dan bagaimana kita mempersiapkan diri bagi perguruan tinggi Indonesia menghadapi tantangan pembelajaran dan pengajaran teknologi. Tentunya, kalau dilihat dari dimensi pendekatan ini, ada dua dimensi yang bisa kita bicarakan pada proses pembelajaran dan pengajaran teknologi. Yaitu, yang pertama, bagaimana menciptakan teknologi sebagai hasil pembelajaran dan riset yang dikerjakan di perguruan tinggi. Tapi juga pada dimensi lain, kita akan menghadapi bagaimana sehingga dari teknologi yang dihasilkan dalam proses atau di dalam kegiatan tadi digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam era digital, penggunaan artificial intelligence, adanya big cloud data, ada data analytics, ada machine learning, dan sebagainya. Apalagi di dalam suasana COVID-19 ini, terasa sekali bahwa manfaat teknologi sangat membantu terselenggarannya pembelajaran di perguruan tinggi tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Bersyukur, kita mempunyai para narasumber yang mengguluti langsung dalam konteks kebijakan perguruan tinggi Indonesia, yaitu Prof. Satrio, sebagai Ketua IP, dan beliau ada mantan diri Jenditing, dan Prof. Isam sekarang, yang kita sebutnya ada sebagai penerus, pengganti dari Prof. Satrio. Dan juga memegang tanggung jawab sebagai PLT dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Di samping itu, kita juga bersyukur ada Prof. Rini. Prof. Rini ini unik karena beliau adalah merupakan rektor wanita pertama di Institut Teknologi Bandung, yang tadi merepresentasikan perguruan tinggi dewasa ini pada usia 100 tahun. Kita tentunya akan mengharapkan mendengar kepandangan dari beliau-beliau ini. Kemudian, dengan dari Prof. Rosalina dari Malaysia, sebagai mungkin suatu benchmarking bagi kita, bagaimana perkembangan pendidikan di sana, terkait dengan tadi entrepreneurship dan juga bisnis, yang juga tentu sangat erat dengan kaitannya dengan penggunaan teknologi. Dan kemudian dari Prof. Sohono, kita akan mendengar bagaimana pandangan pemikiran beliau, karena beliau yang ekspert di dalam pengembangan smart cities, smart campus ke depan, dan sebagainya, terkait dengan teknologi. Nah, hadirin yang saya hormati, hari Sabtu kemarin, tengah 4 Juli 2020, sudah ada pertemuan Forum Rektor Indonesia, yang diadir oleh banyak Menteri dan dibuka oleh Presiden Jokowi Dede. Jelas pesannya bahwa kita harus menghasilkan SDM Indonesia yang bermutu. Dan di sini, ditantang sekaligus dituntut kinerja dari para pimpinan perganti. Di samping itu, juga melalui asosiasi profesor Indonesia, telah disampaikan pandangan para profesor Indonesia, tentang rencana undang-undang cerita kerja, khususnya terkait dengan konteks perasa kebudayaan, dan juga adanya pertimbangan pemikiran mengenai keharusan dirlaba bagi perganti negeri maupun juga perganti swasta. Dari 4 pembicara yang berlatar belakang sangat kental dengan pendidikan teknik, dan kita juga sangat bergembira, karena satu pembicara akan menyampaikan juga dengan latar ulang pendidikan di bisnis dan kudera risa. Bapak-Ibu sekalian, IP sebagai program tinggi ilmu manajemen dan bisnis yang menawarkan pendidikan BBA dan MBA, mulai mengasosiasikan pendidikan kami terhadap pentingnya literasi STEM dan STEAM, jadi Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics, dalam pengajaran dan pembelajaran. Berbagai keputusan dan strategi bisnis dan manajemen harus didasarkan pada fakta dan evidence melalui penggunaan, misalnya big data, data analytics, maupun juga face assessment. Bagaimana pendidikan manajemen dan bisnis ini bisa berjalan beriringan dengan peran teknologi di pendidikan. Di lain pihak, pendidikan teknologi juga memerlukan adanya sentuhan seni, kreativitas, psikologi, history, communication, respect, tolerance, yang memang tidak bisa dipolerasi di kelas, tapi di dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pendidikan teknologi dan penggunaan teknologi harus bisa menghasilkan inovasi yang mensejahterakan masyarakat serta manusia dengan suksesnya berusaha dan berbisnis. Sejauh mana fleksibilitas dalam pengembangan pendidikan tinggi itu dimungkinkan dengan jaminan mutu yang menjadi uturan. Sejauh mana merdeka belajar dan kampus merdeka yang dicarangkan oleh magnitude dioperasikan oleh perguruan tinggi. Diperlukan suatu kelenturan-aturan main yang tetap terukur tapi tidak menjadi dinding penjara untuk kita sendiri. Di lain pihak tentu di luar negeri dengan sangat agresif dikembangkan berbagai pilihan baru dari program studi yang sesuai dengan tantangan jaman dan minat generasi milenial yang sekarang masuk ke perguruan diri. Tantangan besar di depan mata kita itu bagaimana pelaksanaan pengajaran-pemajaran ini bisa berjalan dengan baik dan bermutu tinggi di saat COVID-19 masih berlangsung. Penggunaan daring namanya menjadi satu-satu cara untuk tetap menjaga berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Tetapi bagaimana kompetensi seorang lulusan tetap terjamin dengan suasana dan cara pembelajaran yang berbeda. Norma baru, apa itu dalam bentuk policy, measure, atau practices yang harus dibuat dan disiapkan untuk menghadapi perubahan ini. Menjadi harapan kami bahwa di akhir dari seminar virtual ini kita mendapatkan gambaran bagaimana best practices pengajaran-pembelajaran perlu dipersiapkan. Dan bagaimana kaitan dengan peran ilmu-ilmu lain seperti bisnis dan manajemen bisa berjalan berhilingan dengan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang bermutu, yang mampu menyejahterakan masyarakat dan bangsa maupun kemanusiaan. Akhir kata, sekaligus sama Sekolah Tinggi Manajemen IBMI International Business School, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah bersedia memenuhi permintaan kami. Semoga ilmu dan pengetahuan yang Ibu Bapak sampaikan bermanfaat bagi pendidikan tinggi Indonesia, khususnya dan bagi kami di IBMI. Kami juga memberikan terima kasih kepada seluruh tim Sekolah Tinggi Manajemen IBMI yang telah mempersiapkan seminar virtual ini dengan baik. Dan mohon maaf kepada seluruh berserta apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Selamat mengikuti seminar. Miratik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ibu dan Ibu sekalian. Tadi semacam mungkin sambutan sekali juga memberikan pandangan apa yang kita harapkan dari seminar virtual hari ini yang mungkin nanti akan kita dengarkan dari yang terhormat para pembicara. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memperoleh sawasan kita dan juga bisa menambah pengetahuan untuk meningkatkan peran kita di masing-masing fungsi di dalam kehidupan ini. Saya akan memperkenalkan pembicara pertama. Apakah Prof. Nisam sudah hadir atau belum? Sudah hadir, Prof. Sudah hadir? Sudah hadir. Prof. Nisam, kalau sudah hadir, selamat datang, Prof. Nisam. Saya akan mencoba memperkenalkan Bapak. Jadi Pak Nisam itu sekarang menjabat sebagai PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah sebelumnya, yang satu Pak Nisam ini sangat aktif dalam kegiatan pendidikan tinggi. Karena saat beliau menjadi sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, saya waktu itu berdugas sebagai ketua majaris pendidikan. Jadi kita menjadi mitra yang sangat dekat bekerjasama melaksanakan tugas. Nah Pak Nisam ini melejit, meroket karirnya, karena beliau ditugaskan setelah itu menjadi Direktur Pusat Curriculum dan Perbukuan di Kementerian Pendidikan Kemudayaan. Nah saat itu, terobosan yang Pak Nisam hasilkan adalah memelopori adanya ujian nasional berbasis komputer. Nah ini juga teknologi yang beliau kembangkan. Itu diterapas secara nasional. Ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Nah kemudian beliau mendapat kepercayaan juga menjadi didikan fokus teknik di Universitas Gajah Mada. Nah saat beliau masuk menjadi Dirijen Dikti sekarang ini, beliau juga menghadapi tantangan baru. Itu terkait dengan adanya implikasi dari COVID-19 melaksana program pembelajaran sebagainya dengan menggunakan daring. Jadi tidak ada pilihan lain, harus menggunakan online. Sehingga saya kira Pak Nisam banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang bisa kita pelajari dari beliau. Dan juga sekarang ini sedang menghadapi tadi banyak masukan terhadap reaksi dari kalangan perguruan tinggi tentang RUU Cipta Kerja. Dan juga beliau akan melaksanakan kebijakan kampus merdeka dan mereka belajar. Jadi insya Allah Pak Nisam akan banyak memberikan sharing ke kita tentang apa yang bisa kita siapkan, kita antisipasi, dan kita pahami dalam pertemuan pendidikan di Indonesia. Jadi kami persilakan Pak Nisam untuk menyampaikan paparannya. Waktunya sekitar, kalau bisa, antara 8 menit. Ya maksimum 5 menit begitu. Silakan Pak Nisam. Terima kasih Prof. Aman yang saya hormati para narasumber yang berbahagia dan rekan-rekan partisipan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Jujudku Alhamdulillah bisa bersilapurahni di siang ini dalam acara yang sangat mulia ini. Mohon izin saya berbagi layar Prof. Aman. Munggu, silakan. Ya karena waktunya pendek sekali, saya coba sampaikan ringkas saja bagaimana pendidikan kita melakukan transformasi yang dahsyat sekali dalam waktu yang sangat pendek. Jadi kita merintis pembelajaran memanfaatkan teknologi itu sejak tahun 2000-an. Waktu itu saya menginisiasi dengan Global Development Learning Network Indonesia, GDLN Indonesia, dengan 3 perbulan tinggi. Kemudian kita kembangkan Inherent Indonesia Education Research Network di tahun 2004. Paling banter 300 perbulan tinggi yang mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi atau daring atau blended learning. Tiba-tiba ini mendadak dalam waktu singkat seluruh perbulan tinggi kita melakukan pembelajaran daring. Jadi ini transformasi yang dahsyat yang dihasilkan oleh pandemi. Blessing in disguise. Jadi mega disruptor ini telah merubah perilaku kita, baik dalam bersosial, berekonomi, maupun juga melakukan pendidikan. respons dari Kemdiput pada waktu itu 9 Maret, jadi dua hari setelah Pak Presiden mengumumkan tentang COVID-19, Menteri Diput mengirimkan surat edaran untuk melakukan pembelajaran dari rumah, study from home. Jadi sebetulnya perintahnya bukan online ya, tapi study from home, belajar dari rumah. Kemudian menghindari penyebaran pandemi dengan cara berlaku hidup bersih dan sehat. dan kita sejak awal sudah memobilisasi FK-FK kita dan rumah sakit pendidikan kita untuk melakukan sebagai tes center untuk COVID-19 dan kapasitas dari perbelanjaan kita sekitar 8.500 sampel per hari. Jadi misalnya pada waktu itu kapasitas nasional baru di angka sekitar 2.000, kita sudah mengantisipasi dengan memobilisasi FK dan RSP kita, termasuk juga teman-teman IPB pun juga ikut-ikut melakukan ini, lab-nya yang siap untuk melakukan tes COVID-19. Kita juga menyiapkan rumah sakit pendidikan kita untuk menangani pasien COVID-19. Sehingga saat ini rumah sakit pendidikan UNER itu menjadi COVID center terbesar kedua di Indonesia. Jadi dikbut antisipatif sekali, termasuk kita menyiapkan 18.000 bed untuk isolasi mandiri. Ini di seluruh pusat-pusat pelatihan di seluruh Indonesia untuk Pempat TK, LPMP, dan sebagainya. Kita juga memobilisasi mahasiswa untuk membantu mitigasi pandemi ini. Sekira 15.000 mahasiswa kesehatan mendaftar untuk menjadi volunteer ini. Dan mereka melakukan KIE dari seluruh penjuru tanah air. Dan kita mendorong perbandingi untuk melakukan applied research yang bisa mengatasi, itu mengatasi pandemi ini. Membuat alat-alat kesehatan, membuat obat-obatan, sampai ke membuat ventilator, artificial intelligence, record, dan sebagainya. Luar biasa sekali produktivitas di perguruan tinggi justru di masa pandemi ini. Lebih dari seribu invensi dan inovasi dihasilkan. Kemudian, pembelajaran dari rumah. Ini salah satunya melalui daring tentunya. Dan kita memperkuat jaringan nasional untuk akses-akses ke berbagai pelosok tanah air. Jadi, kita berkoordinasi erat dengan Kominfo dan internet providers. Sejak awal, itu perguruan tinggi yang menjadi sumber belajar, itu kita whitelistkan. Jadi, URL perguruan tinggi, itu kita berikan ke internet providers untuk diwhitelistkan. Jadi, akses ke sana sudah tidak berbayar. Juga ke laman debut misalnya seperti Separda, Rumah Belajar, itu whitelist, tidak berbayar. Yang berbayar itu ketika kita menggunakan Zoom atau Webex dan sebagainya, yang itu platform umum. Tapi, untuk platform LMS itu semuanya whitelist. Kemudian, kita juga bekerjasama dengan content provider baik nasional maupun internasional untuk menyiapkan bahan-bahan ajar. Karena tidak semua dosen siap dengan bahan ajar. Jadi, kita sudah siapkan tidak kurang dari 3.000 modul tersedia di Separda, kerjasama dari sekitar 250 perguruan tinggi. Kemudian, kita berkolaborasi dengan pemilik-pemilik platform. Jadi, banyak perguruan tinggi yang belum siap dengan LMS-nya. Kita siapkan LMS di laman kita, di Separda, maupun juga beberapa perguruan tinggi mendonasikan aksesnya, akses ke LMS secara cuma-cuma. Seperti misalnya dari Untas Terbuka. kemudian Indonesia Cyber Education. Kemudian Google Suite ini memberikan akses gratis untuk Google Suite. Ini kita pasang di Separda dan banyak lagi yang lain. Ini adalah Separda laman berbagi antar perguruan tinggi untuk bisa digunakan oleh perguruan tinggi yang belum mempunyai LMS untuk pembelajaran daring. Di sekirah akhir Maret kita melakukan survei. Jadi akhir Maret 28 Maret kita lakukan survei. Respondennya 237.000 mahasiswa dari Sabang Soek Merauke. Sebagian besar perempuan yang lebih aktif merespons angket yang kita sebarkan. Ini angkatannya dari 2019 paling banyak sampai 2015. Dan sebarannya secara geografis merata di 32 provinsi tersebar dari 34 provinsi dan di beberapa provinsi memang sangat dominan di Sumatera Barat dan di Jawa Timur. Tapi merata seluruh Indonesia tercover respondennya. Dan ini hasilnya dalam waktu satu bulan setelah surat idaran Menteri tadi 9 Maret ini 9 April itu sudah 98% perguruan tinggi kita dari 4.700 perguruan tinggi kita itu sudah melakukan pembelajaran daring jadi online learning. Ini luar biasa sekali transformasi yang terjadi dalam waktu sangat singkat. Kita tanya kepada mahasiswa apa yang mereka lakukan untuk pembelajaran daring ini. 69% itu menggunakan HP jadi alat untuk pembelajaran itu utamanya adalah HP hanya sedikit yang menggunakan notebook, desktop dan lain sebagainya dan yang menggunakan ini pun menggunakan tethering dengan HP juga jadi HP tiba-tiba berubah fungsi dari sekedar alat komunikasi menjadi kelas kuliah ruang kuliah ruang untuk belajar jadi itu gambaran satu bulan setelah surat idaran Menteri tadi dan mode mode of delivery itu sebagian besar menggunakan asinkronis sebagian menggunakan asinkronis dan gabungan diantara asinkronis dan asinkronis di awal-awal minggu pertama banyak yang hanya sekedar memindahkan ruang kelas ke Zoom ke Webex ke Meet dan sebagainya Google Meet dan sebagainya tapi dengan berjalannya waktu semakin banyak yang kemudian lebih aware terhadap pulsa dan sebagainya sehingga Mixed Mode ini yang menjadi pilihan ini aplikasi yang paling banyak dipakai Google Classroom Zoom ini sebagai aplikasi terbanyak digunakan dan ini gabungan dari berbagai macam aplikasi atau aplikasi yang sudah dimiliki oleh pergolahan tinggi beberapa pergolahan tinggi platform LMS-nya sangat bagus sehingga termasuk juga virtual classroom bisa diselenggarakan melalui platform langsung pergolahan tinggi ini sangat bagus dan tidak berbayar kemudian ini yang menarik jadi kesiapan dari mahasiswa karena ini kita menghadapi milenial jadi sebagian besar dari mereka itu cukup siap dengan pembelajaran daring jadi 60% yang menatakan siap yang menatakan kurang siap sekitar 27% dan yang tidak kurang siap ini pun kalau kita dalami itu karena alasan utamanya karena koneksi yang tidak stabil dan mahalnya biaya koneksi kemudian pemahaman seberapa jauh pembelajaran terjadi selama pandemi kemarin ini juga menarik jadi 70% mengatakan ya lumayan lah 33% mengatakan rata-rata cukup ya 31% mengatakan bagus dan bahkan 5,6% mengatakan sangat bagus pembelajaran daring yang terjadi meskipun perlu kita ingat ratusan ribu dosen belum siap sebetulnya dengan teknologi daring tapi faktanya ternyata adaptasi yang cepat materi pembelajaran tetap bisa tersampaikan bahkan kualitas pembelajarannya pun juga ini surprising juga banyak mengatakan bagus dan sangat bagus dari dosen yang memberikan perkulian secara daring kemudian demikian pula dengan teaching materialsnya banyak yang mengatakan bagus cukup sampai dengan sangat bagus jadi rata-rata mengatakan bagus ini juga luar biasa sekali dan salah satu jawabannya adalah karena ternyata dengan dipaksa daring ini materi dosen itu mau tidak mau diberikan semua kepada mahasiswa jadi materi pembelajaran itu justru lebih aksesibel ketika melakukan pembelajaran daring mungkin kalau kuliah di kelas malah mahasiswa tidak boleh mengkopi powerpointnya tapi ini semuanya dibagikan kemudian problemnya nah problemnya utamanya pada konektivitas jadi full connectivity very poor very very poor ini menunjukkan bahwa infrastruktur kita memang merupakan area yang sangat perlu untuk kita tingkatkan kelebihan dari pembelajaran daring itu pengalaman baru bagi mahasiswa sebagian besar mengatakan pengalaman baru kemudian tidak perlu datang ke kampus bisa belajar dari rumah sambil tiduran bahkan lebih relaks jadi ini nilainya positif dari pembelajaran daring tapi aspek negatifnya terutama sekali lagi kita lihat pada koneksi jadi infrastruktur yang masih menjadi kendala dominan kemudian karena dosen belum siap maka lebih banyak tugas jadi kuliahnya berkurang tapi tugasnya bertambah ini kita lihat bagaimana hubungan antara kesiapan mahasiswa dan pemahaman perkuliahan kita lihat yang persiapannya rata-rata saja itu juga mencapai pemahaman yang cukup baik jadi well to very well jadi kita lihat kesiapan mahasiswa itu ternyata dominan terhadap ketercapaian pembelajarannya sementara koneksi internet tidak secara langsung korelasinya positif dengan ketercapaian pembelajaran jadi meskipun internet koneksinya tidak begitu bagus tetapi pencapaian pembelajaran masih lumayan jadi artinya asinkronus masih banyak bermanfaat dalam pembelajaran daring ini kemudian kesiapan dosen ini yang justru korelasinya sangat tinggi dengan ketercapaian pembelajarannya demikian pula dengan kesiapan materi pembelajaran juga sangat tinggi korelasinya dengan pemahaman belajar dari sini sebetulnya kita menyimpulkan bahwa yang perlu kita siapkan betul adalah dosen jadi saat ini kita melakukan pelatihan untuk gratis untuk seluruh dosen siapapun boleh ikut tidak berbayar dan mendapatkan sertifikat bagi yang menuntaskan pelatihannya ada tiga hari setiap satu minggu Senin, Rabu dan Jumat bisa memilih sendiri jadwalnya bisa mengikuti saat ini sudah diikuti oleh puluhan ribu dosen yang sudah bergabung kemudian ini meskipun demikian sebagian besar mahasiswa mengatakan masih lebih memilih offline jadi interaksi lebih langsung bisa lebih akrab jadi masih lebih dominan yang memilih offline tapi yang memilih online ini terutama mereka yang memang siap jadi sangat siap dengan teknologi sangat siap dengan pembelajaran daring itu cenderung memilih yang online karena tadi tidak perlu datang ke kampus bisa mendapatkan kuliah sebagai kesimpulan jadi sebagian besar mahasiswa itu melihat bahwa problem utama pembelajaran daring itu pada berada pada infrastruktur dan handphone menjadi alat utama di dalam pembelajaran sehingga sebetulnya dari sisi device itu tidak harus menggunakan komputer yang mahal dengan hp pun pembelajaran bisa terjadi dan kesiapan mahasiswa menjadi kata kunci untuk keberhasilan pembelajaran di samping kesiapan dari dosen dan materi pembelajaran yang baik ini saat yang tepat untuk kita melakukan perbaikan modul kita beyond online ini bagaimana kita memberikan makna pada pendidikan karena tidak semuanya bisa dipindahkan ke daring jadi bagaimana memberikan makna pada pendidikan di masa krisis ini yang perlu kita garisbawahi kita sedang mendorong semangat kampus merdeka merdeka belajar sebetulnya semangat kampus merdeka ini justru bisa kita implementaskan dengan baik pada masa pembelajaran daring ini misalnya masih bisa mengambil lintas perguruan tinggi lintas prodi sangat mudah karena semuanya basisnya daring jadi online learning ini memungkinkan untuk kolaborasi antara perguruan tinggi maksudnya bisa mengambil dari Bogor mengambil ke Aceh dari Aceh mengambil ke Kalimantan Tengah dan seterusnya itu bisa saling berbagi bahkan bisa menggunakan joint project antara mahasiswa dari lintas kampus ini sangat baik kalau kita dorong kemudian kegiatan merdeka belajar yang lain mahasiswa relawan ini banyak sekali puluhan ribu mahasiswa yang menjadi relawan selama masa pandemi kemarin di SKSI kegiatan mereka sesuai dengan aktivitas mereka kompetensi yang mereka peroleh selama menjadi relawan tadi di SKSI dengan SKS sesuai dengan beban kegiatannya kemudian student project tadi saya sampaikan lebih dari seribu inovasi inovasi yang dihasilkan dari perguan tinggi sebagian besar tentu karya dosen dan mahasiswa kemudian riset-riset terapan yang terjadi selama pandemi kemarin ini justru publikasi kita secara nasional meningkat yang terjadi selama pandemi kemarin dan tentu ini sangat memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa ini beberapa ilustrasi ketika kita membuka pendaftaran untuk mahasiswa kesehatan seperti relawan 15 ribu mahasiswa dari FK farmasi dan sebagainya mendaftar seperti relawan kita berikan training tiga hari full online dari pakar-pakarnya di WIO di Kementerian Kesehatan dan dokter-dokter spesialis memberikan tekal bagi mereka dan kita siapkan modul bagi mahasiswa ketika menjadi relawan sehingga mereka mendapatkan tambahan kompetensi dan mendapatkan SKS sekaligus mereka melakukan kegiatan kemanusiaan ini beberapa kita terserunkan di Wisma Atlet kemudian di call center Kementerian Kesehatan dan di program-program KIE semua dikreditkan kemudian di bidang-bidang yang lain juga tidak kalah hebatnya adik-adik mahasiswa dari berbagai disiplin keilmuan membuat desinfektan hand sanitizer protective clothing face shield masker dan sebagainya dan melakukan desinfeksi kebangunan-bangunan publik baik rumah sakit sekolah-sekolah dan sebagainya pasar ini aktif sekali adik-adik mahasiswa sebagai relawan ini ini segera ilustrasi dan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa tidak terpikirkan sebelumnya dalam waktu singkat bisa dihasilkan sampai ke rapid test bisa kita kembangkan dalam waktu hanya dua bulan robot nurse kemudian RT LEM kemudian INOS dan sebagainya ventilator yang tidak terbayang bisa kita wujudkan dalam dua bulan bisa jadi dan sekarang sudah diproduksi sudah di perdagangkan ini luar biasa sekali hasil selama pandemi ini jadi lesson learning adalah bahwa kita ternyata mampu adaptasi secara cepat baik dalam penggunaan teknologi maupun di dalam merubah perilaku kita dan bekerja dari rumah ternyata tidak kalah produktif dibandingkan dengan bekerja dari kantor justru energi kreatif ini lahir selama pandemi jadi in adversity comes opportunities itu betul terjadi Pak Inama Al-Usri Yusro dalam kesulitan itu banyak sekali kemudahan tinggal bagaimana kreatif manusia kreatifitas manusia bisa menemukan kemudahan-kemudahan tadi jadi inilah yang harus kita pertahankan dengan smart gotong royong insya Allah kita akan bisa lebih kuat lagi menyiapkan masa pandemi ke depan ini dan toward new normals serasa kehadiran teknologi akan tetap ada bahkan pada kondisi normal pasal new normal itu kemanfaatan teknologi sangat kita rasakan bagaimana rapat-rapat bisa sangat efisien sangat efektif seperti webinar di siang ini justru kita semakin produktif kemudian kita perlu menyiapkan lagi pembelajaran daring secara lebih baik dan memperluas dengan kesempatan untuk kolaborasi antar perguruan tinggi dan sebagainya dan kita siapkan ini pelatihan pembelajaran daring untuk rekan-rekan dosen dan berbagai program-program mereka belajar sangat kita dorong untuk kita implementasikan terutama recovery ekonomi karena D.A.D. Mahasiswa saat ini semuanya ada di kampung halamanya masing-masing ini kesempatan terbaik untuk menggerakkan ekonomi di perdesaan melalui bimbingan dosen dan mereka D.A.D. Mahasiswa melakukan di lapangan kemudian penguatan infrastruktur untuk menjadi PR besar kita ini kami berkoordinasi terus dengan teman-teman kominfo untuk bisa meningkatkan layanan koneksi kita demikian waktu saya kembalikan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waduh luar biasa memang saya gak stop Pak Panisam karena dari persoalan yang kita hadapi ini kan di Panisam kita harus dengerin secara utuh apa yang yang dihadapi apa yang sudah dikerjakan apa yang menjadi sukses itu juga masih menjadi tantangan yang harus kita carikan solusinya jadi sangat lengkap sekali sangat terima kasih tadi saya senang saya mendengar bahwa kita kan biasanya sekuat grumbling aja Pak ya pokoknya nyinyir gitu ini musibah terus ngeluh ternyata dalam musibah ini banyak sekali hikmahnya gitu ya yang bisa kita peroleh menjadi positif bagi perubahan perilaku kita tadi ingin untuk melakukan gotong royong kebersamaan saling membantu dan yang menarik juga dari Bapak itu bahwa apa yang sudah dikerjakan dalam 2-3 bulan tadi sudah ditertai dengan begitu banyaknya asesmen untuk sebagai tools dalam mengelakukan evaluasi dan itu saya kira ini juga suatu hal yang sangat baik karena dari evaluasi tadi kita bisa mencari mana yang harus diperbaiki makanya harus bisa masih disempurnakan dan harus bisa juga menggunakan mungkin cara-cara yang lebih tepat terima kasih banyak Pak Nisan dan Bapak masih masih bisa menunggu kan untuk jadi kita akan masuk ke dalam yang kedua pembicara ini ini guru kita semua kalau tadi Pak Nisan Dirjen Diki Pak Satrio itu yang mendahulunya bagaimana Pak Nisan menggantinya jadi Prof. Satrio ini guru besar Emeritus Stating Machine di ITB dia sekarang menjabat sebagai ketua Akademik Pengaturan Indonesia juga menjadi staf khusus di Tantor Menteri Ordinator Maritim yaitulah kalau di jaman saya karena jaman Pak Satrio menjadi Dirjen itu sama saatnya saya menjadi rektor jadi saya yang tahunya Dirjen Diki adalah Pak Satrio setelah itu penggantinya beliau jadi Pak Satrio itu punya banyak sekali kontribusi terhadap pengembangan policy pekerjaan-pekerjaan pendidikan tinggi pada saat itu dibuat satu dokumen sebetulnya Health High Education Long Term Strategy 2003-2010 kemudian juga Pak Satrio yang menciptakan perguruan tinggi badan hukum milik negara waktu itu yang sekarang menjadi PTNBH jadi banyak sekali yang saya kira menjadi dasar untuk menuju perguruan tinggi yang mandiri dan bermutu itu didorong atau ditimpin selama beliau menjadi Dirjen nah kemudian pada saat beliau jadi wakil ketua IP Pak Satrio juga sangat aktif memperhatikan perguruan tinggi sehingga ada dokumen buku perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang dihasilkan IP satu adalah era disrupsi peluang dan tandang pendidikan tinggi Indonesia serta ada buku putih yang berjudul Science, Technology dan Pendidikan Tinggi Menuju Indonesia 2045 nah pas saat ini yang saya kira sebagai itu itu juga sekarang akan memberikan kepada kita bagaimana kedepannya dan mengantisipasi berbagai tantangan tadi supaya pendidikan tinggi kita tetap bisa berkompetitif dan bermutu baik saya persilahkan Pak Sat ya kalau Bapak mau lebih singkat dari Pak Nisam saya kira akan lebih baik terima kasih Pak Sat terima kasih Pak Aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tayangan dan tema yang saya coba kontribusikan pada webinar ini adalah tantangan ke depan di pendidikan tinggi tadi sudah sampaikan oleh Pak Nisam begitu banyak aktivitas dan program yang dijalankan selama ini dan itu saya kira modal yang baik untuk ke depan karena kalau kita lihat ke depan seperti apa maka ada beberapa informasi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati tentang masa depan kita di bidang pendidikan tinggi bahkan di dalam World Economic Forum bulan Januari tahun 2020 yang lalu disusun sebuah white paper yang berisi delapan karakteristik untuk pembelajaran mengantisipasi tantangan industri 4.0 8 itu adalah yang pertama adalah global citizenship skills kemudian yang yang kedua adalah innovation and creativity skills yang ketiga adalah teknologi skills yang keempat adalah interpersonal skills yang kelima personalized and self-paced learning yang ke-6 adalah accessible and inclusive learning yang ke-7 problem-based and collaborative learning dan yang ke-8 lifelong and student-driven learning nah 8 hal inilah yang diharapkan kalau kita kuasai maka kita survive pada masa depan yang kita kenal dengan industri atau revolusi industri 4.0 sedangkan kalau kita lihat dari perkembangan di pendidikan tinggi teknik selama ini kita juga mempunyai satu atribut lulusan yang disepakati dalam meskipun akord yaitu suatu kesepakatan antar lembaga akreditasi teknik independen internasional yang keluar dengan 12 atribut lulusan nah kenapa saya sampaikan ini penting untuk kita antisipasi ke depan nah kalau Bapak Ibu perhatikan dari 12 atribut lulusan ini maka sebetulnya hanya 4 atribut yang terkait dengan keteknikan ya padahal ini atribut lulusan pendidikan tinggi teknik hanya 4 yang terkait dengan keteknikan yang disebut dengan hard skills ya using knowledge problem analysis design and development dan investigation yang lainnya itu soft skills jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian di bidang teknik saja yang memang dianggap kental dengan hard skills ternyata yang dominan adalah soft skills ada 8 item disini kenapa demikian karena ini sebetulnya diharapkan untuk mengantisipasi masa depan dan kita lihat lagi tadi di WEF ada juga komponen ini lifelong learning maka disini pun juga ada lifelong learning bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan justru salah satu atribut yang penting juga adalah attitude ya jadi selain dari memang knowledge maka skill juga perlu attitude juga tidak kalah pentingnya nah masalahnya adalah kita itu akan menghadapi masa depan yang tidak jelas belum jelas tidak pasti tadi buat ekonomi forum tahun 2020 ini bulan Januari sudah menyusun 8 karakteristik pembelajaran untuk mengantisipasi industri 4.0 tiba-tiba bulan Maret kita sudah terkena pandemi COVID yang sampai sekarang belum selesai dan entah kapan selesainya dan setelah pun selesai kita gak tahu akan seperti apa dunia ini ke depan jadi masalah kita sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan pendidikan kita untuk mengantisipasi the future of the uncertainty ya masa depan tidak pasti nah ini saya angkat karena kita kalau gak hati-hati kita bisa terjebak pada satu kesalahan yang mungkin akan kita sesali ke depan yang pertama misalnya Bapak Sekarian saat ini terjadi gap disperintas antara kesenjangan antara dosen dengan mahasiswa kita semua saya termasuk disini juga adalah hasil pendidikan zaman dulu jadi our knowledge is our knowledge of the past ya current tapi banyakkan dari past kita kan saya kuliah tahun 70-an itu kan so it's already out of date actually in the meantime mahasiswa itu berharap untuk mendapatkan knowledge untuk masa depan dia harus survive masa depan harus bisa kerja harus bisa berkarya 5 to 10 years from now nah jadi bagaimana kita yang dengan ilmu yang istilahnya jadul istilah anak muda itu jadul mendidik milenial dengan ekspektasi masa depan nah ini satu hal yang kita antisipasi itu masalah besar sekarang itu nah masalahnya lagi yang kedua oke suppose that we are able to provide the student with knowledge masa depan masalahnya seperti apa masa depan itu ya the laws in the future is unknown kita gak tahu uncertain juga kita gak tahu ke depan mau jadi apa disini so how can we educate the student something that is unknown and uncertain kan jangan sampai kita dianggap maaf ya membohongi mahasiswa gitu kan kayaknya kita kasih sesuatu yang hembat pada saatnya dia pakai semua ini sudah obsolete gitu loh useless nah itu kan berbahaya sekali this is the key question how can we educate the student something that we do not yet know what it is oleh karena itu saya mengusukkan disini ada satu perubahan paradigma dari kita-kita sebagai pendidik baik guru dosen maupun lecturers jadi saya sebutkan disini bahwa lecturers should no longer just teach how to solve the current problem or issue but make the student able to solve future problem or issues kita mendetik anak-anak kita supaya dia ke depan mampu menyelesaikan masalah di masa depan gimana caranya satu cara yang barangkali saya usulkan disini perubahan paradigma dari kita sebagai pengajar atau dosen atau guru adalah dari semula kita mengajari atau memberikan knowledge pada mereka menjadi enabling membuat mereka enable jadi guru dosen ke depan harus menjadi enabler ke depan itu bukan lagi sekedar mencekoki knowledge pada mahasiswa tapi membuat si mahasiswa itu bisa berkarya belajar bahkan menyelesaikan persoalannya ke depan dimana kita sebutkan disini adalah dosen-dosen itu ya diharapkan nanti ke depan bisa membuat mahasiswa itu survive in the future nah ini kan memang belum ada apa namanya metodenya harus kita cari sama-sama nah yang terakhir barangkali untuk melengkapi tugas dosen masa depan tadi itu yang memang perubahannya luar biasa besar salah satu yang harus kita bekali pada anak-anak kita adalah dua dua hal ini ya yaitu yang disebut dengan non-analytic sorry non-routine analytic dan non-routine interaktif jadi ke depan kita itu membekali para mahasiswa dan sebagainya dengan non-routine thinking ability baik analytic dan interaktif sedangkan yang sifatnya rutin manual non-routine kognitif dan sebagainya itu sudah akan tidak diperlukan lagi masa depan karena apa karena yang ini itu bisa digantikan dengan cepat oleh komputer oleh sistem oleh AI algoritma dan sebagainya tetapi yang dua ini tetap mengandalkan kepada human being oleh karena itu untuk masa depan industri 4.0 maupun yang serba tidak menentu kita membekali anak kita dengan dua kemampuan ini critical thinking yang non-routine sehingga mampu menyesuaikan masalah-masalah yang kompleks jadi at the end barangkali saya ingin sampaikan kita mesti berubah sebagai dosen di perguruan tinggi teman-teman yang hadir pada hari ini kita gak lagi mengajari mereka memahami atau menghafal atau mengetahui sebuah knowledge tetapi kita harus membuat mereka itu bisa survive ke depan dan mungkin cara yang paling bisa saya tawarkan pada Mbak-Ibu sekalian dengan pengalaman saya adalah kalau kita di kelas itu kita dengan para mahasiswa itu mencoba bersama-sama menyelesaikan persoalan masa depan persoalan yang kita belum tahu seperti apa we define the problem and we try to solve bersama-sama dengan cara itu mereka dipaksa berpikir dan berpikir seperti itu dia akan mudah-mudahan ke depan akan bisa menghadapi tantangan yang tadi saya katakan masa depan yang tidak mungkin demikian dulu sebagai tambahan dari materi untuk hari ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Satrio jadi kembali dari paparan beliau memperkaya keawasan kita terutama tetap walaupun kita menghadapi masalah COVID sekarang ini kita harus berpikir jauh ke depan untuk mempersiapkan generasi milenial generasi yang muda ini sebagai generasi penerus bangsa untuk bisa mengarungi berbagai tantangan kesulitan hidup yang mungkin tadi unpredictable uncertain dan sebagainya sehingga malah dituntut tadi adanya penguasaan tentang critical thinking dan juga tadi non-rutine activity saya kira bagus sekali dari tentu kajian-kajian disampaikan dalam World Economic Forum memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sebaiknya ke depan kita harus merubah perilaku sikap kita bagian desain maupun juga di dalam proses pembelajaran kepada orang mas kita kami mengundang untuk yang ketiga ini Prof Reni sudah ada? sudah 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 ada Prof Reni selamat siang terima kasih sudah bisa hadir jadi saya akan perkenalkan dulu Prof Reni Prof Reni Wirahadi Kusuma kalau dengan saya selalu bisa bikin bingung karena kita mirip-mirip aja namanya tapi beda dan selamat kepada Prof Reni sebagai Rektor ITB yang juga telah melaksanakan satu acara yang sangat penting di dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia yaitu ITB 100 tahun dan juga selamat Ibu sebagai Rektor Wanita pertama di ITB kalau di Bogor masih belum belum ada Rektor Wanita jadi hebat ITB sudah memecahkan rekor kita belum berhasil Prof Reni ini memang cukup lama saya kenal kami kenal dan karena waktu saya jadi Bimbus di Universitas beliau adalah asisten permanent relegate jadi yang membantu banyak sekali menangani masalah pendidikan kebudayaan komunikasi dan sains pengalaman internasionalnya bagus sudah satu tahun waktu itu di Paris dan Prof Reni sebetulnya mempunyai latar belakang pendidikan di teknik sipil teknik sipil manajemen dan rekaya struktur dan yang menarik juga sekolah memperpanjang mungkin interaksi dari Mark saya untuk Prof Reni saya persiakan Prof Reni untuk menyampaikan mungkin juga oleh-oleh dari perayaan 100 tahun ITB seperti apa dalam konteks tadi kita pembelajaran teknologi dan melihat ke depan sudah disampaikan oleh Pak Satria tadi silahkan Prof Reni terima kasih banyak atas warm welcome-nya Pak Nitya mohon di-share bahan yang tadi saya kirim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu persisita sekalian khususnya Prof Aman beliau saya bukan asisten tapi saya magang sama beliau terima kasih diberi kesempatan magang di Paris sambil menikmati kota yang sangat cantik sangat highlight dari hidup saya di sana kemudian ada Prof Nizam juga kawan baik kalau boleh saya menyebut kawan baik ya Pak kemudian Prof Satrio ada Pak Mas Hono dan Ibu Roselina dari Malaysia juga ada ya Pak Aman ya ada baik nanti saya lebih mengenal beliau lebih dekat lagi baik jadi kita cepat saja terima kasih jadi ITB kemarin merayakan 100 tahun dalam COVID style jadi sekarang semua-semua ini COVID style ini membutuhkan inovasi kreativitas kesabaran dan seterusnya jadi bersama kesulitan ada kemudahan sudah dijanjikan oleh yang atas dan kami sudah merasakannya jadi challenges di higher education ini khususnya dalam teaching and learning technology adalah sesuatu yang insya Allah dapat kita atasi tantangannya selanjutnya selanjutnya jadi saya ingin men-share saja apa yang sudah kami upayakan di slide berikutnya barangkali panitia jadi ketika kampus kami putuskan untuk tutup sekitar tanggal kalau tidak salah 15 atau 16 Maret sekitar 4 bulan yang lalu kita itu sudah memiliki seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nizam ITB sudah punya sistem kuliah online dan bahkan kami punya website-nya namanya kuliah.itb.ac.id jadi beberapa tahun terakhir sudah dikembangkan dan agak menarik meningkat trendnya untuk pemanfaatannya di dosen-dosen tetapi kemajuannya sedikit jadi untuk meminta para dosen untuk lebih aktif mengisi website tersebut yang sudah di-assign untuk setiap mata kuliah di ITB itu adalah suatu tadinya suatu challenge tetapi sejak sekian Maret tersebut disitu ada batas waktu itu dari sana terlihat bagaimana pemanfaatan learning management sistem di ITB ini meningkat sangat tinggi jadi memang rencana kami dalam lima tahun ke depan kepemimpinan direktor ini kami memang fokusnya adalah education 4.0 sesuai dengan kebutuhan zaman nah kami itu membentuk suatu direktorat yang disebut direktorat pengembangan pendidikan dan juga direktorat pendidikan non-reguler jadi dua hal ini yang adalah modal kami untuk nantinya membuka open access untuk kuliah-kuliah di seluruh Indonesia seperti itu dengan adanya COVID pandemi ini gerakan kami menjadi tidak bisa ditunda-tunda lagi jadi the future is now tadinya kami ingin punya waktu yang memadai untuk mengembangkan secara lebih berhati-hati komprehensif tetapi ternyata kami tidak punya waktu justru kami harus segera membuat jadi pada tanggal 2 Mei 2020 lahirlah edunex learning management system yang dikambangkan secara kuasa kelola oleh ITB dan kami mendanai 111 mata kuliah per modul per mata kuliah itu diberi hibah pengajaran inovasi sekitar 70 juta per mata kuliah itu tapi 111 mata kuliah ini mendapat bimbingan dari Direktorat Pengembangan Pendidikan tersebut dan Direktorat lain di ITB sehingga membantu para dosen untuk mengembangkan sistem yang memiliki standar mutu yang sama dan ini sedang berjalan sampai November itu harusnya sekian 100 lebih mata kuliah ini harusnya memiliki kualitas seperti Coursera kita menyebutnya Coursera versi silver dan perumbu begitu nah jadi itu yang sedang kami usahakan selanjutnya nah tadi ya bagaimana pra pandemi dan pasca pandemi jadi kedepannya tentunya kuliah online ini bukan tidak akan menggantikan kuliah tatap muka ya Pak Aman nggak mungkin lah ya semua itu bukannya pendidikan itu kan bukan transfer materi saja tetapi interaksi kemudian kemampuan bersosialisasi dan seterus-terusnya yang tidak akan tergantikan oleh online jadi memang menurut teori dan kedepannya juga kita akan melakukan apa yang disebut dengan blended learning jadi ada materi yang ditaruh di online kemudian ada ada hal-hal yang harus kita lakukan secara tatap muka secara tradisional jadi bukan kedepannya online itu saya pikir bukan itu arah kami tetapi adalah blended learning sesuai dengan teori dan sesuai juga yang kita pahami bersama selanjutnya oh ya tadi kami sebut bulan Mei jadi hanya sekitar dua bulan yang lalu kita merilis apa yang disebut dengan edunex yang dikembangkan oleh Direkturat Pengembangan Pendidikan tentunya masih jauh dari sempurna baru juga dirilis bulan Mei jadi kami paham ada tujuh tahapan di sini ada objektifnya capability workflow investment change management evaluation harmonization ini adalah hal-hal yang kita mungkin baru sampai di stage kedua barangkali saat ini per hari ini tetapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda yang harus kita lakukan sambil berlari dan juga yang kita pahami pengembangan suatu sistem seperti ini ada tiga komponen juga yang harus kita jadikan fokus yaitu bagaimana orang-orangnya sendiri people-nya culture-nya itu adalah suatu perubahan di samping juga teknologinya harus disempurnakan dan proses pengembangannya bagaimana kita selalu melakukan evaluasi evaluasi dan perbaikan lanjut mohon nah yang kami maksud dengan tujuh tahap itu yang pertama penyamaan persepsi tujuan visi misi ITB edunex tahap satu saja gejolaknya sudah cukup lumayan kalau di ITB kan senang diskusi diskusi kritis jadi justru kita sampai sekarang pun masih ada diskusi kritis di tahap satu ini kemudian sekitar seminggu yang lalu satu dua minggu yang lalu kita melakukan peningkatan kapasitas jadi webinar-webinar seperti ini workshop yang sifatnya sekitar dua jam per sesi itu dilakukan untuk seluruh sivitas akademika jadi dosen-dosen itu juga perlu diberi pengkayaan bagaimana mengembangkan kuliah online yang sebenarnya jadi yang kemarin semester lalu kita selesaikan sampai selesai sebenarnya bukan kuliah online yang kita maksud itu kan hanya kuliah online dalam kondisi terpaksa jadi yang sebenarnya kuliah online yang nantinya juga setelah COVID akan menjadi blended learning itulah yang sedang kita berikan pelatihannya kepada sivitas akademika yang ketiga juga kami menyiapkan desain aliran kerja nah investasi kami juga menginvest tadi di samping pendanaan untuk hibah pengajaran inovatif kami juga sudah mendesain hardware dan software apa saja yang harus kami invest pada tahun ini jadi dalam segala keterbatasan tetapi uang yang kami miliki itu sekarang prioritasnya untuk investasi IT mendukung education 4.0 jadi semoga hal ini lancar karena proses pengadaannya juga tidak mudah para supplier juga tidak tidak available terlalu banyak jadi ini adalah sesuatu juga kerja keras juga bagaimana pengadaan investasi education 4.0 untuk masa dekat dan seterusnya tata kelola harmonisasi hubungan antara mahasiswa dosen alumni mitra jadi mahasiswa dan dosen ini tadi hasil surveinya Pak Nizam kelihatannya good news tapi kalau di ITB ini agak beda Pak Aman dan Pak Nizam dan kawan-kawan sekaliannya hasil questionnaire kami 70% not happy jadi kalau mahasiswa ITB 70% tidak happy terhadap pengalaman yang kemarin katanya apakah Anda menikmati 70% bilang tidak apakah yang disampaikan mahasiswa efektif mahasiswa bilang 70% tidak dosen pun kalau di questionnaire tidak enak dan seterusnya jadi ini Pak Nizam surveinya kemana kalau ITB kebalik ini Pak atau mungkin perbedaan perbedaan cara pandang saja barangkali ekspektasi ekspektasinya ketinggian barangkali tapi kami sampaikan kepada sivitas akademika memang yang kemarin kita lakukan itu sampai semester sampai bulan akhir Mei itu bukan kuliah online yang kami maksud yang kami kembangkan itu nanti bukan seperti itu itu adalah kondisi keterpaksaan jadi itu kami menjanjikan itu kepada teman-teman semua jadi investasi ini sedang dikejar kemudian juga sebenarnya isu teknologi ini bukan hanya pengajaran didukung juga oleh penelitian mungkin nanti Pak Suhono juga akan cerita bagaimana pengalaman beliau disini ada pusat salah satunya beberapa pusat penelitian yang paling dekat adalah pusat artificial intelligence atau pusat AI ini digawangi oleh teman-teman sekolah dan sekolah teknologi stay ketuanya Ibu Ayu slide berikutnya kita bisa sampaikan bagaimana produk-produk yang disampaikan oleh pusat AI ITB ini aplikasinya nanti ada chatbox hoax classifier speech recognition synthesizer face post analysis dan seterusnya ini semuanya nanti oleh pusat AI ini disamping produk-produk untuk kebutuhan masyarakat tetapi juga akan desain boxing digunakan untuk mendukung 4.0 di dalam kampus selanjutnya nah jadi sebagai penutup kita ITB tertua jadi kami berkenan untuk berniat untuk mengemban amanah untuk maju mengajak kawan-kawan yang lain jadi tetapi untuk menjalankan perannya ini kami harus excellent dalam pengajaran yang lebih multi dan lintas disiplin jadi mohon bantuan kawan-kawan semua bekerjasama agar kuliah-kuliah di ITB ini bisa bekerjasama dengan ilmu-ilmu yang non-engineering seperti social humaniora dan juga kita harus lintas disiplin multi-disiplin kemudian pengabdian masyarakat di ITB juga harus lebih terasa Pak Nizam mohon kami selalu diingatkan salah satunya penggunaan edunex ini tentunya harus dirasakan manfaatnya oleh teman-teman seluruh Nusantara penelitiannya juga kami sangat sedang berfokus pada penguatan ekosistemnya ekosistem inovasi karena semuanya itu untuk mendukung tugas Pan Nizam dan seluruh kawan-kawan insan pendidikan tinggi jadi kita akan membuka akses seluas-luasnya tentunya karena kapasitas ITB sangat terbatas kampus kami sempit jadi dengan adanya online ini mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan di seluruh Nusantara dan juga ITB membutuhkan kebinekaan jadi kebinekaan itu akan memperkaya kita semua tentunya kami sedang melakukan pembenahan internal untuk dapat melakukan pembenahan 4.0 dan seterusnya ini ya didukung oleh sistem manajemennya Pak Aman jadi sistem keuangannya sistem SDM bagaimana kita itu harus mengembangkan tenaga kerja yang dari industri bagaimana para profesional dapat masuk ke ITB secara terlembaga junk professorship atau full-time researcher postdoc dan sebagainya itu harus kami definisikan dan ada jalur-jalur karirnya yang baik jadi bukan hanya satu seperti sekarang yang sifatnya tenure track professorship nah ini yang juga adalah hal-hal yang tidak terlihat tetapi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai hal yang ingin kita lakukan jadi kami ingin memperkuat ke fondasi agar kedepannya ITB bisa lebih berlari bersama-sama dengan kawan-kawan sekalian terima kasih atas perhatiannya nanti kita tanya jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh waduh luar biasa kita telah mendengarkan tiga top notch ya pemikir-pemikir dan juga leaders yang sangat berkompeten dalam memimpin perkembangan pendidikan tinggi di negara kita dan kita lihat dari materi sampaikan itu sangat-sangat kaya dengan apa yang mungkin menjadi inspirasi kita di Perguan Dihi kira-kira apa yang menjadi harapan tapi juga sekali-kira menjadi bagi tantangan yang secara sistem harus bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan dan perencanaan pada persiapan yang yang baik pengalaman di ITB tadi menunjukkan bahwasannya ya persiapannya memang sangat kompleks dan juga tadi merubah perilaku itu tidak mudah terutama cara pandang mungkin dosen dan mahasiswa ITB beda dengan yang lain yang lain sudah cukup puas di sana tidak puas 70% tidak puas tapi tidak apa-apa itu kan menunjukkan memang ada tuntutan terhadap quality of delivery konten dan sebagainya yang memang kita sebagai manajemen harus cukup peka untuk mencari solusinya untuk mengatasi keadaan ini nah ibu-ibu sekalian memang waktu berjalan sangat cepat sekali tapi menurut saya worth it untuk kita spare sedikit agak lebih sedikit dari yang kita rencanakan karena sulit menghadirkan tiga orang tokoh-tokoh ini di dalam satu forum yang kaya seperti ini jadi kita harus coba manfaatkan semaksimal mungkin pengetahuan dan pemahaman mereka yang mungkin bisa juga memberikan inspirasi kepada kita pada sekolah kita pada mahasiswa kita saya melihat dari chat ini ini ada ratusan pertanyaannya nih Pak Satrio Pak Anisam bukan main ada yang pertanyaannya panjang sekali saya minta dari tim untuk mencoba memilih beberapa saja sebagai contoh apa yang mungkin bisa ditangkap atau bisa dipahami dan mungkin perlu dipertanyakan nanti saya akan coba kepada masing-masing karena tiga speaker saya pilih mungkin satu dua pertanyaan untuk di entertain bagi yang yang belum karena kita akan juga mendengarkan dua speaker lagi saya mohon kesediaannya nanti daftar pertanyaan kita akan kita akan sampaikan dan kita coba mana yang memang bisa di dijawab dan bisa disampaikan kepada masing-masing penanyaan silahkan bisa dihidupan bu nah ini ini kepada Pak Nisam ini dari wah ini ini mantan duta besar UNESCO juga Bapak Ngarimi Bisono ini oke Pak Nisam bagaimana serius Indonesia akan mengembangkan dan berinvest lebih mengembangkan terutama terutama di inovasi teknologi dan bagaimana strategi dan roadmap untuk menjadinya terjadi terjadi langsung jawab atau baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami sangat serius buat that in fact sejak zaman Pak Satrio kita inisiasi ada berbagai macam penggunaan teknologi di dalam pendidikan tinggi kita mengempower UT ada Inherent kemudian tadi ada Indonesia X ada tadi dari teman-teman ITB tadi apa Pak Lupa jadi berbagai inisiatif sudah kita lakukan dan terus kita dorong di tahun 2015 kita meluncurkan Sepada sebagai platform bersama antar-perkologi untuk menjadikan semacam MOOCs dan pada 2019 sebetulnya sudah kita lakukan soft launching untuk Indonesia Cyber Education Institute yang ini diharapkan menjadi MOOCsnya Indonesia untuk berbagi antar perguruan tinggi dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan konten-konten yang terbaik dari masing-masing perguruan tinggi sehingga akses pada pendidikan berkualitas itu bisa diikmati oleh anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke tanpa harus meninggalkan daerahnya jadi akan sangat efektif nah ini kita sedang memperkuat betul bagaimana Sepada ini nanti menjadi platform bersama kita dengan cara gotong royong kita bisa bergotong royong antar perguruan tinggi karena masing-masing punya niche sendiri-sendiri punya kekuatan sendiri-sendiri seperti ini juga disampaikan oleh sahabat saya Prof Raini ini ITV punya platform sendiri UKM punya platform sendiri punya platform sendiri ini sebetulnya agak waste of resources tapi kalau bisa kita sinergikan atau bisa berbagi platform tentu akan jauh lebih dahsyat yang kita hasilkan saya membayangkan UKM itu punya pusat pembelajaran jarak jauh yang tersebar di 34 provinsi bahkan di tingkat kabupaten pun mereka punya pusat-pusat pembelajaran jarak jauh nah ini kalau di blending antara online dan offline offline-nya itu memanfaatkan PBJC yang ada di seluruh provinsi di bawah UT itu tentu akan sangat tinggi impact-nya kami sudah berkoordinasi erat dengan teman-teman Kominfo untuk bisa memujudkan konektivitas hingga ke ujung-ujung pelosok tanah air kita mengidentifikasi karena data base di dikbut itu sangat kaya sampai ke tingkat sekolah dasar dan sekolah dasar itu ada di setiap kelurahan sangat-sangat mendalam penetrasinya yang kita tahu persis dimana ada koneksi internet dan dimana tidak ada koneksi internet dan dari Kominfo sudah menyiapkan namanya Pakti sebagai lengannya Kominfo untuk menjangkau daerah 3T tadi meskipun teknologinya tuji tantangan bagi kita teman-teman di ITB teman-teman di UI teman-teman di UGM IPB bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi yang mungkin masih basisnya tuji tetapi bisa menjangkau pembelajaran sampai ke ujung-ujung tadi ini adalah saya rasa dengan bergotong royong ini akan bisa lebih cepat terujud daripada top down dari pemerintah se-inisiatifnya dan ini kita keroyokkan di antara perbuan tinggi-perbuan tinggi besar dengan membangun platform bersama secara nasional sebagai marketplace maupun sebagai tempat untuk berbagi sharing sharing place sekarang ekonomi kita adalah ekonomi ke depan ini kan ekonomi inovasi dan ekonomi sharing sharing ekonomi ini harus kita bangun bersama-sama tentu sangat dasyat kalau anak-anak kita dari Sabang Merauke bisa mengikuti kuliah Prof Satrio mengikuti kuliah Prof Reini dan Prof Aman dengan biaya yang sangat cost effective yang sangat murah jadi kita sangat serius untuk ini mas menteri sebagai seorang yang backgroundnya teknologi juga sangat-sangat-sangat mendorong hal ini dan beliau dengan sangat mempush untuk pengembangan teknologi ini yang tidak hanya memberikan akses pada perbuatan tinggi tapi juga sampai di ketinggian dasar dan menengah jadi kita melihat kalau mas menteri kemarin di media sering sempat di pelintir-pelintir tentang pembelajaran daring permanen yang permanen adalah teknologinya we want technology to be permanent tetap ada di tengah-tengah kita untuk mengimprove dan mengenhance pendidikan kita jadi bukan kemudian online menggantikan offline blended akan sangat kaya dengan pemanfaat teknologi yang cerdas dan bernas demikian Prof Bambang dan Prof Aman waktu saya kembalikan ke Prof Aman terima kasih Prof Nisam halo Prof Bambang terima kasih pertanyaan bagus sekali sudah dijawab dengan lengkap dari Prof Nisam the next question probably ke Pak Satrio ok ini Pak Satrio good changing good changing in higher education teaching from feeling yeah feeling feeling students mind with knowledge to motivating students to chase knowledge visible want to pursue wah ini dari dari Mbah Gita Mbah Gawan kita ini Prof Sas Wina di Sas mojo di nanya nih silahkan Prof Baik terima kasih Pak Sas untuk pertanyaannya jadi ini yang menjadi inti masalah kita ke depan kita dosen-dosen kalau tidak bisa berubah kita akan repot karena masa depan kita yang tidak menentu memang ada harus perubahan dari saya katakan dalam papanan saya yang pengajar atau dosen yang tadinya hanya mengisi pikiran mahasiswa itu dengan pengetahuan orang harus tahu ini tahu itu tahu menghitung tahu membuat apa definisi menjadi enabler motivasi mahasiswa untuk mencari knowledge yang dibutuhkan masa depan Pak Sas tanya apakah ini mungkin atau tidak jawab saya itu mungkin gak hanya mungkin there's no choice otherwise kalau kita gak seperti itu kita semua dosen-dosen akan obsolete kita akan punya dosa besar sama generasi ke depan ini kita bisa dikesankan seperti menjurumuskan anak-anak masa depan dengan sesuatu ilmu yang barangkali sudah saya katakan tadi sudah obsolete karena yang kita berikan pada mahasiswa sekarang ilmu yang kita ketahui sejak saya kuliah tahun 70-an yang lalu padahal yang mereka butuhkan adalah ilmu yang akan dibutuhkan tahun 2025 2030 apa itu kita gak tahu semua kita gak tahu kita gak tahu apa yang ini nah jadi caranya sekarang memang membuat mahasiswa itu enable mampu untuk bisa mencari knowledge yang dia butuhkan bagaimana caranya jadi ini jawabannya sangat visible dan no other choice otherwise harus it's a must nah caranya adalah yang paling seterhana kita semua dosen-dosen ini harus unlearn ourselves and relearn untuk format yang baru ini jadi gak cuma mahasiswanya kita pun dosen harus unlearn dulu terus relearn untuk yang baru nah cara yang paling seterhana adalah kalau kita semua di kelas masing-masing ke depan itu tidak lagi kalau misalnya ujian itu menanyakan ini jawabannya apa tidak tapi mungkin kita bikin soal pada setiap mahasiswa kita sesuatu yang memang dia tidak bisa bayangkan jawabannya apa so you give them the problem that there's no solution yet semua mencari solusinya itu kita pun juga mencari sebagai dosen bagaimana penilaian dari mereka itu kita lihat mikirnya seperti apa kalau mikirnya runtut nalar oh it's okay mereka belum bisa mikir dengan baik kita bimbing dia untuk seperti itu that's the only thing yang membuat kita survive ke depan ya jadi ini Pak Sas sudah memang memancing ini dan saya kira we have to do it terima kasih Pak terima kasih Pak nah ini saya cuma tanpa satu lagi pertanyaan ini untuk Prof Rini silahkan ditampilkan nah ini dari Prof Ani Suraswati nah ini tapi ini lurusan ITB juga nih ini Prof Rini oh gitu oh baik jadi pertanyaan terkait rencana pemerintah tentang kampus merdeka merdeka belajar sejauh mana ITB sudah mempersiapkannya baik dari sisi program pengajar serta administrasinya semoga ya terima kasih Pak Aman terima kasih Prof Ani sebenarnya pemerintah rencana kampus merdeka ya ITB sudah dari dulu sudah merdeka gitu kami klaim bahwa kami adalah kampus merdeka gitu ya bahwa merdekanya tidak persis seperti yang di peraturan menteri ya itu lain lagi ya tetapi secara prinsip kami itu memang kampus merdeka bahwa diingatkan kembali dan diminta untuk lebih optimal lebih ditingkatkan kemerdekaannya itu terima kasih ya ada dukungan yang sangat apa sangat jelas dari pemerintah ya justru buat kami itu adalah bukan sesuatu yang baru gitu nah jadi bagaimana supaya ITB lebih merdeka lagi tadi ya peraturan-peraturan menurut saya dosen ya dosen itu kan tadi Pak Satrio sudah sampaikan nomor satu kita nya sendiri harus apa mere-learn ya Pak ya mere-learn ya mere-learn kembali tentunya belajar itu kan kita harus terbuka kepada pihak lain jadi bagaimana kita bisa membuka interaksi yang efektif dengan teman-teman di Lipi ya dengan dengan IPMI dengan Dikti dengan industri itu mekanisme formalnya yang secara institusional diakui untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu adalah PR kita bersama jadi bagaimana isu sabatikal yang menurut peraturan pemerintah 2007 kalau nggak salah itu setiap 5 tahun sebenarnya kita berhak 6 bulan Pak Aman tetapi itu kan bukan sesuatu yang umum dilakukan harusnya itu sesuatu yang sudah otomatis tapi kan izin sabatikal itu mesti ke Dikti pusat dan seterusnya itu nanti baliknya lagi lama dan seterusnya jadi banyak sekali PR-PR ASN ini mungkin kalau Pak Aman di IPMI lebih merdeka lagi tetapi PT NBH walaupun kami punya otonomi tetapi pada kenyataannya kan sistem kepegawaiannya dan keuangannya semua juga tidak semerdeka itu tapi kami bukan mengeluh ya hanya nanti kami ingin Bu Adi kami dalam tahap akan membuat suatu tulisan dan usulan yang konkret mengenai apa saja yang kami butuhkan untuk enabling sivitas agandemika agar lebih dapat mengimplementasikan kampus merdeka secara lebih efektif untuk merdeka dosennya maupun mahasiswanya kalau mahasiswanya yang saya lihat banget tuh ITB Unpad lah ya kami itu tinggal naik angkot hijau 2000 perak udah sampai Pak Aman nah padahal di Unpad itu puluhan tahun mereka membina ekselen di bidang sosial kesehatan masyarakat dan seterus-terusnya ekonomi itu harusnya bisa kami manfaatkan untuk memperkaya kompetensi mahasiswa teknik di ITB jadi kredit earning kredit earning bukan hanya kami membuka open courses kemudian orang mengambil dari ITB justru kami mengharapkan teman-teman UI Unpad IPB sama sehingga kami juga mahasiswa kami bisa ngambil ke tempat Bapak gitu jadi tadi bahkan menurut Prof Nizam harusnya itu bisa lebih optimal lagi dikelola secara nasional barangkali ya Pak Nizam jadi Prof Ani mohon dukungannya bantuannya dari LIPI nanti kita tentunya bisa melakukan apa itu teman LIPI meneliti di pusat-pusat penelitian kami maupun staff kami melakukan penelitian di LIPI demikian Pak Pak Nizam baik terima kasih kembali luar biasa saya sangat kagum dan sangat impressed dengan apa yang disampaikan oleh ketiga pembicara ini sangat enlightening sangat enriching sangat encouraging dan kita harus optimis melihat pendidikan tinggi ke depan ini sebab kalau kita nggak optimis ya gimana kita kan yang sekarang diberikan tongkat kepimpinan untuk membuat pergantinya semakin baik depan jadi kita sampaikan terima kasih kepada Prof Nizam Prof Satrio dan Prof Reni atas kontribusinya dan saya juga mengusulkan ini Pak Nizam terutama pertanyaan banyak sekali yang bagus Pak sayang kalau pertanyaan itu hanya menjadi catatan dari kita dan tidak bisa kita miliki kita jadikan semacam knowledge repository dari apa yang berkembang di masyarakat concernnya dan mungkin juga kontribusinya pemikiran terhadap perbaikan ke depan jadi kalau boleh saya sarankan mohon sekali kesedihan dari Bapak dan Ibu bicara ini nanti akan coba kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu dan mohon bisa mungkin dipikirkan seperti apa jawabannya yang ini akan juga mencerdaskan bangsa kita kalau komunikasi kita kepada publik juga terbuka mereka memahami apa yang kita inginkan dan kita rencanakan ini akan lebih baik di dalam tadi mencoba mewujudkan yang menjadi cita-cita kita mengembangkan pendidikan tinggi secara nasional bersama-sama tadi jadi kita berikan aplaus dan terima kasih kepada Rob Nisam Rob Reney dan Rob Satrio ya kalau masih ada waktu silahkan mengikuti dua lagi pembicara dan kalau tidak akan terserahkan kalau ada kesempatan yang lain saya kira bisa meninggalkan periode ini baiklah Bapak dan Ibu sekalian setelah satu sesi kita selesaikan dengan tadi begitu banyak pertanyaan saya juga merasa waktu kita yang menjadi pengendali ini kita masih punya dua pembicara yang akan tampil itu yang pertama dari sesi kedua ini adalah Rob Rosalina Ahmad Sawfi nah Rob Rosalina adalah Dean Faculty of Entrepreneurship and Business Universum Malaysia Kelantan She has numerous experience and knowledge in capacity building and rural entrepreneur developments both at the national and international levels she received she is the recipient of so many awards including Islamic Leader Fellowship Award Education Leadership Award Distinguished Women Award for Human Resource Management and she also has been a visiting professor to so many ASEAN Universities her background education is Master and PhD in Business Administration from University of Seville UK so Rob Rosalina your time is about 10 minutes thank you very much okay terima kasih Pak Professor Aman Assalamualaikum dan selamat siang kepada semua yang saya hormati tadi Bapak Prof Nizam Dijen Pendidikan Tinggi Pak Prof Satcho yang masih ada Ibu Rini dan juga Pak Prof Aman sendiri dan rakan saya Dr. Firdaus Basbeth di sana okay terima kasih so I'm honored to be invited and to share what we we have so so if permit kalau bisa saya share the 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 slides okay boleh ya kelihatan ya bisa kelihatan 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 alright okay so what I'm going to discuss today is basically alright the theme is about rising to meet the future challenges in teaching and learning technology in higher education so what will be the future university light so that will be my take untuk dikongsi pada petang ini okay so saya put petikan daripada satu kajian yang telah dibangunkan di peringkat pendidikan tinggi Ministry of Higher Education di mana kita sudah membukukan apa yang dikatakan what will be the future university model kalau dilihat dalam framework ini petikan daripada buku Framing Malaysia High Education 4.0 Future Talent yang sudah diterbitkan pada tahun 2018 kita ukur diri kita di mana kita sekarang ini universiti sekarang ini kebanyakan universiti masih antara yang satu no change or mungkin dua kebanyakannya no change masih kita bergantung kepada teaching student for one job career we are very specialized we want to offer bachelor degree in finance bachelor degree in accounting we are very specialized for a specific career and this is a very traditionalist way of managing universities do we want to go for marginal change so this is another model where new courses align with the elements of IR 4.0 so we introduce new subjects kemungkinan subjects business analytics digital economy digital marketing technology technology and so we have that so mungkin ada sudah universiti bila menawarkan program-program akademi sudah ke arah ini yang ketiganya adaptive change model yang ketiga ini di mana tidak lagi banyak universiti secara fizikal ditubuhkan tetapi universiti yang ada secara virtual di Malaysia boleh dikatakan universiti yang menawarkan secara virtual lebih kurang 80% 70% hingga 80% ada sekitar 4 universitas sudah sudah mula beroperasi ke arah ini adaptive change so masih kecil but we are moving towards that dan di Amerika sudah kita lihat ada universiti yang kita tidak tahu fizikanya tidak ada tetapi di dalam website semuanya ada kalau ofisnya mungkin sahaja corporate office sahaja administrative office dan sebagainya so the students are more flexible educators dosen dosen educators are more flexible boleh berpindah daripada satu universiti ke universiti yang lain ataupun boleh menjadi dosen kepada dua tiga universiti dalam satu tempoh perkhidmatan yang keempat radical change ini satu perkara yang dijangkakan pada masa akan datang in the future there may be no university so everybody so di mana dosen itu di mana professor so professor can work from home educators can work from home you can just serve your expertise to anywhere to anyone you like so mungkin kalau dari segi radical change ini kalau dari sudut pemerintah ini memang agak serenok sebab costnya sangat rendah tidak ada cost begitu yang tinggi untuk membangunkan sebuah universiti yang tinggi tetapi yang pentingnya we are marginal change adaptive change or radical change how do we operate our teaching and learning this is the quadrant yang di tengah ini are we going to foster a traditional way of teaching and learning brick and mortar masih ada kalau sekarang tidak ada lagi kapur mungkin pakai marker pen whiteboard oh we have jukebox universiti jukebox universiti ini sebenarnya universiti menawarkan pelbagai program so student have the right minggu ini saya mahu belajar ini so student mempunyai is being empowered to choose what they want to learn not being detailed so what we do now we have a schedule right we have a schedule satu semester pelajar perlu ambil subjek kursus A, B, C, D, E tapi kalau Geoparks universiti students are being empowered actually yeah the Uber so Uber we go to the university concept Uber food panda so we reach the client okay right nano micro certification this is where the radical change or adaptive change came in so nano and micro certification is emphasized more on the skills sebenarnya right so universiti yang kehadapan mungkin tidak mahu lagi menawar ijazah S1 S2 S3 tetapi lebih kepada vocational dan keperluan kepada future industry seperti yang Pak Satriwa kata apakah what is the future skills future jobs itu tadi so that would be the future future directions actually okay so we have to think about when we talk about nano micro certification the concept of Tawaki dan Musyafakah itu ada okay so we have to understand the individual okay dari segi platform nya disinilah where the new teaching the new technology will come in okay how do we digitalize our academic program okay how do we transform our academic administration using the new technology like AI or other business machines yeah okay dan konsep Tawaki itu literally itu juga perlu dilihat yeah next so let me share sedikit dari segi UMK experience on teaching and learning alhamdulillah okay UMK adalah sebuah universiti yang agak kecil berbanding dengan universitas yang lain seperti UM USM UPM pelajar UMK Universiti Malaysia Kelantan sekitar 9100 pelajar yeah okay termasuk undergraduate dan postgraduate tetapi alhamdulillah kami sudah kearah penggunaan sistem okay platform we have created the system for online learning e-learning yeah melalui our own e-campus 2.0 yeah this is the platform where all the the lecturers are using sama ada menggunakan secara as synchronization or synchronization so this is a platform termasuklah assessment melaksanakan melaksanakan kuliah upload material pentaksiran dan sekarang ini kita sudah kearah menggunakan platform ini untuk assessment final examination secara online yeah okay and UMK juga telah membangunkan academic analytics unified unique identifier performance AAUIP ini right dimana kita boleh menganalisa okay pencapaian pelajar secara lebih mendalam so this is actually we are trying to transform the human aspect into the digital landscape yeah okay so we also have gone into my eyes iaitu my academic integrated system ini lebih mendalam yang tadi boleh mengukur the soft skill part so we are not just measuring the knowledge attainment okay but we also measuring the soft skill part so we want to make sure that the students are all rounded so we have this system actually to cater that okay then of course we have MOOC okay so hari ini suka saya memberitahu dari segi MOOC pencapaian kita sudah 2015 hingga dulu sudah 100 courses ya kuliah the subject udah di dalam MOOC then moving forward we have already test we are developing a MOOC using MOOC a massive open online experience okay experiment okay by October 2020 we hope we have the pilot subjects around 10 subjects we're going for MOOC ini yeah okay in terms of recognition okay within the Malaysian we have been recognized as the best e-learner providers okay and we have provided that and we also have been recognized we have the best e-learner facilitator right di mana kita mempunyai juga pengembangan pusat pengembangan kecembalangan akademik yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembangunan teaching and learning ini so we have developed the guidelines manual okay dan sebagainya so this is how the MOOC like okay more than 100 our target we are targeting sekarang ini dari segi jumlah kursus yang ditawarkan di Universitas Malaysia Kelantan sekitar lebih kurang 1000 courses so we have reached 10% already so our target is actually we are going for 20% yeah okay by 2026 by the year 2026 so this is the so all the elements through the eCampus platform the eCampus 2.0 okay so we are using we have embedded all these domains in our eCampus 2.0 yeah okay our referral point okay our referral point is the MQA 0.1 and now sudah ada MQA 02 MQA ini adalah Malaysian Quality Framework sorry MQF Malaysian Quality Framework kalau tadi Pak Satrio tadi berkongsi berkenaan dengan the Indonesia merujuk kepada the Washington Court so in Malaysia we are referring to our own MQA Malaysian Quality Framework so we have the nine domains okay yang dimana dicipta dan customise untuk bersesuaian di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa itu tadi so we are it's actually globally recognized yeah okay so this is our eCampus so these are some of the awards that we have winning awards in terms of teaching and learning so in terms of using technology baru seperti artificial intelligence we are in that already yeah but we tidak sepenuhnya so boleh dianggap kita we are partial using the artificial intelligence in the in the form that we have created so what are the challenges so saya put di sini ada 10 challenges sebenarnya okay right so yang pertamanya ialah dari segi governance so this is where if we want to move forward as a new future university okay so the governance structures must be very clear the support from the ministry of higher education department of higher education in terms of towards the teaching the new technology in teaching and learning must be there so we must be regular silent is another attraction whether are we ready or where we are now okay kalau studentnya ready tetapi dosennya tidak ready it doesn't work kedua-dua party has to be prepared and ready so this is where kalau tadi Ibu Renny dengan Pak Satya mengatakan relearn so we're putting it as upskilling and reskilling the educators so the future of work and skills so the new knowledge has to come in kalau dosennya comfortable dengan marketing tetapi dosen yang baru ini yang future dosen in marketing you have to learn about technology in marketing e-marketing or e-commerce aspect so another challenge is how do we combine these two the human and the machine collaboration so these are the so people say okay kemungkinan bila wujudnya teknologi-teknologi baru ini akan mengambil alih kerja manusia sebenarnya tidak what we want is that the future education sector is how do you combine the human and machine must work together okay and then the next challenge industrialization of AI technologies I think everyone know the other challenges that we are facing ialah dari segi infrastructure dan juga infrastructure Malaysia juga seperti di Indonesia in terms of kesediaan info dan infrastructure itu masih mungkin belum begitu mantap tapi we are moving towards that sebab kalau kita ingin membudayakan penggunaan teknologi dalam teaching and learning maka it has to be supported by the info and infrastructure jadi kementerian yang bertanggungjawab has to be very serious about this pemerintah has to be serious in investing money to ensure that semua daerah semua kawasan get covered by the info and IT infrastructure another one is ethics and integrity so we must make sure because kalau dalam online learning mungkin kita nampak pelajar masuk dalam online tetapi mereka entah kemana tapi register so this is how do we protect this one and also security in terms of cyber security so rules and regulation must come in engagement with various stakeholders this is one thing UMK is moving forward so we are encouraging the business industry lecturers to come in now so for the business school where I'm heading now so we are encouraging more business industry lecturers to be pairing with the academic lecturer but the last one the most important challenging is the funding if we do not have the funding so none of this can be materialized so this is very important so just to share with you just a short research that we have done between Dr. Fidaus Westbeth dengan saya dan rakan seorang lagi so daripada kita cuba membuat perbandingan di antara Malaysia dan juga Indonesia dari segi fakulti satisfaction intrinsic motivation we found it it is not that high kalau lihat pada average min itu semuanya 3 3.4 to 3.6 so what does it imply so it implies that yes we are satisfied but we cannot be fully satisfied at the moment so what's wrong how do we ensure that the satisfaction levels boost up how do we ensure motivations of the staff boost up student engagement we have to admit penggunaan online kalau kuliahnya besar kalau kelasnya sampai 100 atau lebih daripada 50 we have to admit that it cannot be very interactive kalau penggunaan MOOC digunakan so MOOC is interactive in the way tetapi interactive nya kita jawab kita posted soalan dosen akan menjawab dan timbal balik begitu tapi tidak sama seperti the face to face or secara fizikalnya tadi so how do we ensure the student engagement can be aroused dan faktor yang berkaitan ini support system dari segi policy dari segi guideline must be very clear that so ini is just a short research that of course di Universiti Malaysia Kelantan semasa tempoh MCO COVID-19 pandemic we have done a lot of research to engage with the students dari segi kesediaan tahap coverage dan sebagainya memang rata-rata kesediaan itu mentally we want to is that but kekangannya adalah dari segi internet accessibility itu tadi balik kepada infrastructure dan juga IT infrastructure itu tadi ya so how do we implement the future university so this is the model that which I would like to share dengan rakan-rakan di Indonesia di sana so it has to start from the pemerintah sana the higher education department where they are responsible on four aspect ni tadi there's the policy standard to ensure data center is established and the leadership at the top level pemerintah tadi then cascade down at the university committee level where we should have an advanced teaching and learning university committee so where it will cover the teaching and learning application so this is where all the agenda will be the more like in UMK we are trying to have our smart classroom we have our green room now in order to train the educators malatih educators academic analytics from data kepada reporting and we also must have the intelligent tutorial system tutoring system and intelligent scheduling so kemudian pada AI and big data infrastructure this is where we have to be serious about this if we want to go for the real teaching and learning technology in the future higher education we have to create the new technology platform like AI platform Google AI Tesla Flow Ezra Watson and the big data platform so this will allow the traditional academic programs to be more hybrid and to be more vibrant and meeting the future industry and we also need that AI and big data infrastructure so we have to look into this everything so this is reality we have to address all this thing we were serious about adopting technology in our teaching and learning okay 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 I just have the last two slides okay the future university leadership framework okay to start from the leader pemerintah pemerintah di peringkat pemimpin di peringkat pemerintah dan juga pemimpin di peringkat universitas termasuk dekan dan dosen dosen so we have to change so we have to upscaling we have to reskaling right so we have to enhance the leader competencies okay we have to enhance their adaptability so leaders have to be resilient perlu tahan perlu agile untuk adapt to the dynamic environment okay because kehadapan it is not like my days or those days in 20 30 years ago okay so the way forward okay there should be a national center of advanced technology in education so I wish tadi Papa Prof. Nizam still remain okay because this is very important so the future is about data okay we need to have data 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 okay all right so this is the way we have to look and address so how do we humanize okay the existing traditional way of teaching and learning understanding the students punya and measuring students punya attainment okay and how do we convert it into the data and data will tell us okay what will be the best decision for in the aspect of student's capability student competency dan juga the academic excellence of it so there must be the steering the committee must start with the national level and goes down to the university level and and mencadangkan di peringkat pemerintah supaya the committee terdiri dari industri dan akademik dan juga jangan lupa the senior leaders and junior leaders must be combined but the future is the young one the millennials so we have to get in the educators technology student representatives in the committee there so on that note thank you very much so that's what i'm sharing the little some knowledge that we have done at the Malaysia level and also at the university Malaysia Kelantan thank you very much thank you so much i think it's really great sharing your progress and also the achievement that you made at the university and also looking forward for the better probably you know operation for the university in the future using the technology which is again very appropriate and very relevant what we are discussing for this seminar i would like to request the yes please bear with us if you have one more speaker and also it's very important a very interesting topic from him i would like to invite profesor suhono harsusuk pangkat prof suhono itulah ketua kelompok human teknologi informasi ITB dia juga komisaris dari PT KAI direktur pusat inovasi kota dan komunitas cerdas kemudian wapak suhono ini luar biasa pengalaman kerja profesionalnya sangat banyak terkait dengan bidang teknologi informatika dan juga dalam upaya untuk menggambangkan kota-kota cerdas di seluruh Indonesia serta berbagai organisasi di level nasional maupun internasional dalam teknologi informatika prof suhono berlata belakang S1 di ITB elektro kemudian dokter engineering dari universitas elektro communication Tokyo japan so prof suhono mohon maaf bapak yang terakhir bicara tapi yakin ini juga materi sangat menarik bagi kita semua diperlisikan bapak untuk menyampaikan sekitar 10 menit terima kasih pak silahkan prof suhono yang saya hormati Pak Aman sebagai rektor atau apa istilah CEU dan juga saya lihat tadi masih ada senior saya Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro dan saya lihat juga bapak Ibu Reni rektor ITB dan para narasumber sore ini dan juga para partisipan webinar yang sangat menarik yang disenggarakan oleh ITB bekerjasama dengan beberapa lembaga tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya baik yang sifatnya praktikal yang karena merupakan suatu institusi pemerintah maupun dirjen yang senior kita Pak Satri Sumantri tentang roh yang harus kita bangun dengan perkaitan dengan industri 4.0 ataupun pertemuan dari World Economic Forum saya ingin mungkin di sisi tengah karena dari Malaysia tadi juga sudah menyampaikan hal yang sifatnya praktis maka saya kira saya akan ada di di tengah nanti ada framework atau penelitian yang kami kembangkan karena kami adalah di pusat penelitian dan juga saya sebagai asosiasi prakarsa Indonesia Terdas tadi sudah dikatakan bahwa masa depan ada ketentuan ada ketidakpasian selalu berubah tapi bahwa ada komunitas yang mengatakan ada jurni industri 4.0 ada juga society 5.0 dan sebagainya nah pada intinya ini adalah satu perubahan masyarakat yang disebabkan karena mungkin budayanya mungkin karena teknologinya mungkin karena cara berpikir dan sebagainya nah ini saya coba lihat dari society 5.0 nanti saya lihat bagaimana Jepang salah satu contoh saja melakukan satu university industry collaboration sebagai tantangan pada society 5.0 nah ini nanti akan saya ada satu slide yang menekankan ke situ karena innovation driven ini yang menjadi pertanyaan panitia kepada saya nah di society 5.0 itu sudah terjadi suatu perubahan perubahan gaya hidup lama ke gaya hidup baru yang ditambah dengan andanya covid siapa transformer yang paling berhasil di dalam perubahan transformasi digital apakah chief information officer apakah chief executive officer ataukah menteri kominfo ternyata yang paling berhasil adalah chief covid nah disitu yang menjadi satu bahasan gaya hidup lama centralized gaya hidup baru kedistributed physical ke virtual segmented ke connected time confined ke timeless dan yang terakhir ini kemarin dua minggu lalu saya diundang Malaysia NBC TV ada touchless kita gak bisa masuk kampus tetapi harus melakukan suatu pengetesan yang touchless kita ada jarak jaga jarak dan sebagainya nah disitu sekarang menjadi suatu gaya hidup baru kereta api saya kebetulan komisaris PT kereta api bagaimana di antrian stasiun dan di dalam stasiun harus lebih dari satu meter tetapi banyak warga yang hadir di stasiun kita gak bisa menolak sementara mereka harus datang ke kantor nah itu harus selaras kebijaksanaan work from office work from home sedemikian juga sehingga mobilitas itu bisa dioptimalkan terjadinya shift pekerjaan waktu pekerjaan sehingga orang yang mobile di public transportation itu minimal ini salah satu perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di sini kampus juga semestinya begitu karena kampus masih di ITP juga sangat-sangat terbatas yang bisa masuk di kampus baik satu perubahan yang cukup signifikan adalah di industri 4.0 ataupun di society 5.0 adalah cyber to physical challenges kota sudah terbagi menjadi dua kota fisik dan kota digital kampus juga dibagi dua kampus digital dan kampus fisik sebelumnya kita belajar ke kampus kita apa namanya datang ke kelas teacher center sekarang mau tidak mau kita harus belajar di tempat yang aman nah ini adalah salah satu contoh bagaimana cyber to physical ini menjadi satu tantangan ke depan nah problemnya adalah jati diri saya ditanya di apa om saya guru besar Universitas Gajah Mada bagaimana kampus ITP jati dirinya ke depan kalau semuanya pakai digital bisa transfer kredit antara Papua Aceh dan sebagainya dan juga ke Amerika ke Jepang ke Eropa nah apakah kita hidupnya dengan digital apa keunggulan lokalnya nah disini saya kira PR tadi juga disinggung bagaimana mindset bagaimana cara berkomunikasi dalam human machine dalam cyber to physical system nah disitulah saya kira ini hal yang menarik sementara itu kalau kita amati ada perubahan di universitas generasi ketiga dan keempat generasi ketiga kelebiharaan eksploitasi know-how yang generasi keempat itu ada inovasi terbuka open innovation pada waktu COVID men-reset BRIN mengumumkan kita konsorsium wah ini langsung kita ada konsorsium antara universitas industri government membuat satu solusi COVID nah inovasi itu lebih terbuka kalau dulu dipegang oleh salah satu pusat peran itu universitas awalnya adalah creating value saat ini dan kedua adalah enabling value creation dia hanya menjadi enabler sehingga terjadi interaksi antara universitas industri community orientasi yang dulu global sekarang ekosistem ekosistem apa ekosistem transport ekosistem kesehatan organisasi dulu terpusat dalam lembaga terpusat kesaran membentuk ruang inovasi nanti saya ambil contoh bagaimana Tokyo University dan Hitachi membuat ruang inovasi di suatu kota manajemen profesional manajemen ke disruptor aktornya interdisiplin ke multiaktor nah ini saya kira yang dipertanyakan panitia kepada saya untuk berkontribusi bagaimana innovation driver apakah LPPM apakah pusat inovasi nah cara berpikir mindset ini mesti kita lakukan perubahan nah sebelum ke sana saya ingin mendefinisikan kota cerdas sorry kampus cerdas yang saya turunkan dari kota cerdas dari smart nation smart province smart city dan kampus cerdas kampus cerdas itu bukan kampus ditambah teknologi kota cerdas bukan kota ditambah teknologi atau command center tapi kita coba definisikan sebagai kampus yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya internal dan eksternal termasuk mitra-mitranya mahasiswa orang tua kemudian industri secara efektif dan efisien dengan menggunakan solusi cerdas sedemikian rupa sehingga kualitas layanan dan kehidupan kampusnya maksimal nah disitu solusi cerdas itu bukan hanya teknologi pendiri bangsa Indonesia ada mengeluarkan empat tujuan satu kesejahteraan keadilan perdamaian dan empat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya mencerdaskan orang mencerdaskan desa mencerdaskan kehidupan kota mencerdaskan kehidupan petani mencerdaskan kehidupan kesehatan dan sebagainya nah ini adalah yang kami kembangkan nah konsep smart campus ini adalah bagaimana sebetulnya kita meningkatkan campus menjadi efektif dan efisien dalam kondisi apapun mau menggunakan fisikal mau menggunakan virtual kita kembangkan platform smart system ini yang kami lakukan riset-riset sehingga terjadi peningkatan smart service dan mencapai suatu visi dan misi universitas ini saya contoh ya yang ini salah satu yang menjadi contoh di Jepang Jepang ini membangun society 5.0 untuk membedakan dengan Eropa industri 4.0 mereka membuat satu program yang disebut dengan super smart society intinya ada satu program industri akademia collaboration bukan hanya universitas dan industri kolaborasi seperti yang kita bayangkan sekarang tetapi bagaimana kita membuat satu enabling value creation jadi antara Tokyo University dan Hitachi membuat open innovation innovation space adalah kota di dekat Tokyo sana itu menjadi suatu dynamic urban innovation untuk menuju society 5.0 jadi antara government di satu kota universitas punya strength industri punya strength bagaimana mereka berkolaborasi the real collaboration ini saya kira yang menjadi jawaban pertanyaan dari panitia kepada saya bagaimana innovation driven antara universitas dan industri dan pemerintah sebagai kota urban yang menjadi problem saat ini nah kami juga mengembangkan model-model untuk smart city smart building smart apa namanya hospital nah ini kita coba mengembangkan Garuda smart model yang terdiri dari tiga layer services dimulai dari sumber daya kemudian people-nya dosenya tata kelolanya infrastrukturnya teknologi sebagai enabler baru ada layanan yang disebut dengan smart tridharma kalau Pak Menteri atau Mas Menteri minta oh universitas boleh milih salah satu salah dua ya ini kita tinggal atur di sini ada smart education ada online classroom ada smart research ada smart partnership ada smart pengabdian kemudian ada smart management bu Rektor ITB tadi juga bincang bagaimana pengembangan mengenai dashboard system project management smart meeting smart human resource dan kehidupan kampus kehidupan virtual maupun kehidupan fisikal ini yang menjadi model yang sebetulnya kami akan melakukan pengukuran smartness dari kampus-kampus kami telah mengadakan rating kota cegas sekarang rating kampus cegas di Indonesia ini salah satu model yang akan kami kembangkan ini contohnya adalah bagaimana meningkatkan quality of life dari kampus smart tridharma management living dengan idebernya adalah people dosen tetak lola infrastructure dan seterusnya ini adalah bagaimana dari model platform kita mengembangkan platform dari Malaysia juga sudah memperlihatkan satu platform bagaimana meningkatkan kampus activity dengan solusi dengan suatu struktur yang enak sekarang ini kita transformasinya yang penting kita nyambung yang bisa online dan sebagainya tapi bagaimana kita membuat satu kampus arsitektur ini juga baru kami kembangkan Garuda digital transformation framework kalau ini adalah digitalisasi digitalisasi mulai dari leadership culture kemudian ada digital vision and strategy ada market analysis SWOT analisis hingga identity transformation opportunities digitize your customer experience digitize the product and services digitize the operation digitize the organization dan kita terakhir adalah melakukan digital transformation realization mengukur sejauh mana transformasi terjadi kalau dalam dua bulan tiga menit terkaget-kaget kita saya kira yang sudah dilakukan Mas Nizam tadi sudah banyak ke depan tentu saja perlu dilakukan plan to check and add ini saya kira smart kampus service yang kami kembangkan seperti kalau kita membuat satu bisnis model atau canvas mulai integrative player service measurement dan sebagainya ini bisa kita detailkan dalam satu diskusi yang lain ini terakhir tadi ada smart kampus arsitektur nah ini sebetulnya kita mengusulkan ada satu model-model dan kemudian ada ini yang mengikuti enterprise arsitektur ada business process owner ada application ada data ada infrastructure ini hanya teknikal sehingga kita bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Nizam adanya pulau-pulau di antara perguruan tinggi bagaimana kita membuat satu super platform yang menghubungkan platform-platform antar universitas ini saya akan sampaikan ke Pak Dirjen sehingga interoperability integrated di antara kampus-kampus di Indonesia ini bisa tercapai ini adalah salah satu yang kami lakukan ada integrated smart team platform ada AI ada machine learning ada big data ada IoT untuk menganalisis kondisi lingkungan kampus living living kampus kemudian juga itu saja digabung dengan masalah akademik dengan masalah kondisi keamanan kampus dan sebagainya ini kami kembangkan menjadi living lab ini bisa untuk kota bisa untuk kampus bisa untuk desa bisa untuk sektor transportasi kesehatan dan sebagainya kira-kira itu Pak Aman silahkan ini hebat sekali Pak ini di akhir tapi isinya sangat-sangat sangat cerdas malah saya berpikir mendengarkan Bapak itu kita sudah punya nggak ya disebut dengan campus intelligence index kalau ini barangkali Bapak bisa menganggapan index ini sejauh mana kampus tadi dikola dengan baik dengan smart dengan kertas jadi ada ukurannya jadi jangan UI aja Pak UI punya UI green matrix index nah kita coba buat itu campus intelligence index nah ini aja satu lontar saya kira ukurannya udah ada apa Pak instrumennya ada apa namanya indikator-indikator yang diukur juga ada semuanya kita bisa membuat ranking-ranking dari universitas berdasarkan bagian mengelolanya bagaimana sistemnya infrastrukturnya dan sebagainya terima kasih sekali Pak ini sangat mencerahkan apa yang kita terima sore hari ini saya mohon juga kesehatan Bapak sekalian untuk menahan diri sampai dengan kira-kira 15 menit 20 menit saya minta ini untuk menampilkan pertanyaan dari dari ini dari audiens wah ini saya membaca sekilas dari apa yang disampaikan dalam komentar-komentar ini luar biasa saya berterima kasih sekali kepada ini Ibu Pirda yang jadi biar-biar kelabinya maco bilangnya pembicaranya di bilang luar biasa ekselen speaker semuanya ini buat Prof. Roselina saya baca bahwa kursus online open adalah kelemen di Universitas Malaysia Kelantan 2020-2025 e-learning roadmap dan UMK berkata untuk membuat 100 massif online open courses ini untuk membuat pelajaran kelembar self-directed learning boleh elaborat bagaimana ini akan berkata dengan pelajaran dan apa standard yang di membuat akademisi untuk menjadi subject matter expert ini dari Dodi Triadi dari PT GMM Aero Asia TBK terima kasih kepada ibu atau Bapak Dodi atas persoalan itu di UMK kita sudah ada punya blueprint e-learning blueprint 2020-2025 untuk sehingga hari ini daripada sekitar hampir 1,900 lebih kuliah ataupun kursus kita menyebutkan subjek matters kursus bagaimana kita melakukan itu walaupun kalau kita kata 100 MOOC ini sebenarnya 100% online di mana kuliah itu pelajar boleh melihat material dan semua informasi daripada kuliah dan pelajar melaksanakan pembelajaran secara personalised ini di mana MOOC memperkenalkan personalised learning tetapi pada masa ada interaktif untuk menggunakan MOOC itu tadi tetapi seperti yang saya katakan tadi kita tidak boleh bandingkan MOOC dengan face-to-face teaching and learning jadi bagaimana kita pastikan pelajar boleh participate jadi ada platform dalam MOOC punya platform yang pelajar boleh menjawab pertanyaan dan boleh interakti dengan pelajar itu merupakan but of course we have to educators must be must be competent to ensure that is continuously and consistently interact with the students through this open online online open ini how do we bagi educators we have two tiers kita di peringkat universitas we have what we call the expert group the expert on online group the key expert so every faculty there are about five to six experts di peringkat universitas so mereka ini sering memberi bimbingan kepada dosen dosen okay and we have also facilities like the green now we have the green the green room right and we also trying to have the smart room in order to train our educators study so at the universities we have the main experts facilitator the campus expert kemudian di peringkat fakultas pula we also have the group we call it the junior experts study to facilitate the lecturers within the faculty level so we are trying and the one thing good the PKPA ataupun pusat pengembangan akademik di UMK we trying to pairing the senior one and the junior lecturers together sebab yang senior ni agak luar biasa untuk belajar this new technology tetapi yang junior ini very much advance and cepat so we try to pair them so there series of coaches and during even during the MCO baru ini we have I think about 26 web minas within tempoh 3 bulan itu almost every week so we have peringkat universitas dan juga coaching di peringkat faculty termasuk bagaimana review curriculum dan sebagainya so this is the way that how do we facilitate the MOOCs itu tadi dan sekarang ini kita ke arah MOOE juga baik terima kasih Prof. Roselina the next question to Pak Hassono Suhono sorry ini dari Pak Edi Kamen Edi what is smart city in Indonesia baik terima kasih Pak Aman jadi ini pertanyaannya apa itu smart city di Indonesia ini kebetulan kami telah bergerak sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu mulai melihat problem dari urbanisasi urbanisasi telah membuat jumlah penduduk di kota tahun 2010 sampai 2015 ini sudah di atas 50% sementara tahun 60 masih 30% sementara daya dukung kota itu semakin terbatas sehingga terjadi problem-problem baru di kota-kota di Indonesia kemacetan banjir dan yang saat ini terjadi adalah masalah pandemi dan itu adalah persoalan kota bukan persoalan yang lebih luah lagi karena bagaimana wali kota bagaimana bupati menyelenggarakan itu nah kami mencoba melakukan suatu upaya-upaya men-simplify kota ke dalam suatu komponen-komponen yang lebih bisa terukur sehingga kota itu bisa dikatakan cerdas yang seperti apa nah kota cerdas itu bukan kota ditambah teknologi itu adalah smart city 1.0 waktu smart city 1.0 ada perusahaan-perusahaan besar katakanlah IBM ada command center kalau ada kayak banyak tv-nya di kantor wali kota itu smart city itu saya mengikuti sejak tahun 2013 mulai dari Bandung Jakarta Jogja Surabaya dan sebagainya kemudian smart city 2.0 itu juga di dunia juga sama itu mulai memandang wali kota oh ya kita perlu membuat tapi masih pada ikut-ikutan gitu ya nah smart city pada intinya adalah bagaimana kota bisa mengelola sumber dayanya semua sumber daya yang di kota secara efektif dan efisien ataupun kita sebut sebagai solusi cerdas sedemikian rupa sehingga warganya bisa hidup aman nyaman sehat bahagia berkelanjutan saat ini kita tidak bahagia karena kita sedang mengalami keterbatasan kita tidak bisa seperti dan dulu tapi ini kita memikir artinya apa kita perlu komponen-komponen yang lebih detail kesehatan yang diserang oleh pandemi ini adalah satu bagian kita ada modelnya bagaimana safe and security bagaimana apa namanya ada juga yang berkaitan dengan apa namanya mobility ini gabung industri kereta harus menyiapkan protokol-protokol digabung dengan wali kota Bogor mas Bimah Arya kemarin pagi sangat berang ya tidak dirut kereta cepat kereta KCI komputer Indonesia jumlah penumpang yang datang di stasiun beludak dipoto oleh media kelihatan sekali sesuatu yang tidak mengikuti protokol sementara kereta sudah mencoba membuat satu protokol satu meter satu meter tapi masuk saja begitu kerjasama antara gubernur wali kota kemudian kementerian dan juga para industri sedemikian lupa sehingga ini jumlah yang mobile itu sama sesuai dengan kapasitas dari kereta kapasitas dengan base wali kota Bogor sudah menyiapkan base umum menyiapkan itu nah perkotaan inilah yang sangat dinamik sehingga kita bisa mengantisipasi kondisi banjir kondisi gempa kondisi penyakit kondisi macet kondisi kemiskinan dan sebagainya nah smart city mencoba melakukan suatu identifikasi to simplify the complexity dari system of system yang ada di kota sedemikian rupa sehingga kota tersebut bisa dihuni oleh warganya ujung-ujungnya adalah penduduknya sehingga penduduk itu aman bukan teknologinya ini adalah smart city 4.0 dimana co-creation antara warga industri katakanlah dengan akademia untuk membangun suatu ekosistem kota demikian terima kasih Pak Iri jadi memang kita coba mungkin kalau smart city kan besar kalau kampus bisa enggak kampus yang hanya 5 hektare atau 2 hektare bagaimana caranya mudah-mudahan yang kompleks tadi bisa lebih disedahkan lagi bisa kita manaj kita keluar dan lebih baik ini saya bisa minta satu menit aja dari Bapak sekalian ini ada pertanyaan saya baca ini dari Ban PT ini ke Ibu Roslina bahwa kalau boleh saya bacakan kita akan Kita perlu bersaing, tetapi apa yang harus kita tunjolkan, apakah keunikan yang ada pada setiap universiti itu tadi. So that's my one. Thank you very much. Well, once again, I would like to thank you, Prof. Roslina and also Prof. Suhono for giving us a very excellent presentation and the content. I think a lot of compliments coming from the audience and they are asking also to share all the material as possible. So I think, again, on behalf of my school, we would like to express our gratitude and appreciation to Prof. Suhono and also to Prof. Roslina. Thank you very much. And I would like to return the podium to Ibu Yurita. So Yurita, please take over. Yes. Terima kasih banyak Prof. Aman Wirakatakutuma yang sudah memoderasi diskusi sore hari ini. Mohon para peserta untuk tidak ubah dahulu. Sebelum menutup acara ini, perkenankan Kanitia mencapai informasi untuk peserta keluarga atau teman yang ingin melanjutkan pendidikan untuk program BBA dan MBA. IFME masih menerima pendaftaran untuk kalon mahasiswa baru. Silahkan hubungi website kami di www.ifme.ac.id. Juga ada golden ticket atau voucher gratis untuk tes seleksi masuk. Selanjutnya, untuk tanggal 10 Juli 2020, kami akan mengadakan seminar virtual lagi dengan judul Profesionalisasi Bisnis Keluarga, Pemisahan Operasional dan Kepemilikan. Seminar virtual ini adalah kerjasama antara IFME Case Center dengan Family Business Santara Foundation atau FDN. Kemudian, Kanitia menyediakan dua tabler cantik IFME untuk peserta yang paling cepat menjawab pertanyaan ini. Kanitia, tolong catat ya. Yang dua yang tercepat ya. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa nama Rektor Institut Teknologi Bandung yang baru saja merayakan 100 tahun berdirinya ITB? Tulis jawabannya di chatroom. Dan kami akan memilih dua pemenang tercepat. Silahkan. Nanti hadiahnya, ya, akan dikirim. Nanti Panisi akan menghubungi, akan dikirim ke alamat langsung-langsung. Oke. Fotografer harap bersiap-siap, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Bapak dan Ibu. Videonya di-onkan dulu. Videonya di-onkan dulu Bapak-Ibu, supaya kelihatan kalau di-foto. Ya Bapak dan Ibu, untuk sesi foto bersama, silahkan hidupkan videonya masing-masing. Oke. Ya. Terima kasih Bapak-Ibu. Oke. Silahkan fotografer memulai. Oke. Sudah selesai fotografernya? Ini masih... Sudah, Bu. Sudah, Mere. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Para peserta seminar ritual pada sore hari ini. Terima kasih banyak telah ikuti acara ini hingga tuntas. Selamat sore dan salam sehat dari Ibni. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya. terima kasih banyak están. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you so much. Pak Sabi, yang nawar. Oke, hadi.